Cersil api di bukit menoreh jelit 375. Ki Demanglah yang menjawab, terima kasih, Kisanak. Kami sudah bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat seperti ini kalian masih berada di sini. Tentu kalian tidak akan dapat sampai di pajang, pada wayah sepi bocah. Karena itu, sebaiknya kalian bermalam saja di rumahku. Terima kasih, Kisanak. Terima kasih atas kepedulian Kisanak. Tetapi maaf, bahwa kami berniat berjalan terus. Orang itu tertawa. Katanya, kalian adalah orang-orang yang keras hati. Aku senang kepada orang-orang yang keras hati. Orang yang berpegang pada niat dan tekat. Terima kasih, Kisanak. Sekarang kami minta diri untuk meneruskan perjalanan. Tunggu, seorang yang lain tiba-tiba bergeser beberapa langkah maju, jangan beranjak dari tempat kalian. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, kenapa? Yang menjawab adalah orang yang dijumpainya di kedai itu, maaf Kisanak. Ini adalah adikku. Ia seorang yang sangat ramah kepada setiap orang. Mungkin ia ingin memperkenalkan diri langsung kepada Kisanak semuanya. Kedua orang itu pun kemudian melangkah mendekati Ki Demang. Laki-laki yang disebut adiknya itu pun berkata, aku memang ingin memperkenalkan diriku. Terima kasih, Kisanak. Kami senang sekali dapat berkenalan dengan Kisanak berdua. Jika demikian, marilah, singgah di rumahku seperti yang dikatakan Kakang tadi. Maaf Kisanak. Sudah aku katakan, bahwa kami akan berjalan terus. Kalau Kakang tadi mengatakan kalian adalah orang-orang yang keras hati, maka aku mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang keras kepala. Kisanak, berkata Ki Demang, kenapa kau sebut kami keras kepala. Aku hargai kebaikan hatimu memberikan kesempatan kepada kami untuk beristirahat dan bahkan menginap. Tetapi sayang, kami harus berjalan terus. Diam kau, tiba-tiba saja orang yang disebut adiknya itu membentak. Kakaknya, laki-laki yang dijumpai di kedai itu tertawa. Katanya, sifat adikku memang berbeda dengan sifatku. Aku masih dapat menghargai sikap dan keputusan yang diambil oleh orang lain. Tetapi adikku kadang-kadang sulit untuk ditolak kemauannya. Karena itu aku nasihatkan, turuti saja kemauannya. Apalagi ia bermaksud baik. Ia akan tersinggung sekali jika kalian tidak mau memenuhinya. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Ternyata bahwa pesan orang yang rambutnya mulai ubanan di kedai itu benar. Bahkan laki-laki yang disebut adiknya oleh orang yang bertemu di kedai itu kemudian berkata, Nah kalian harus berhenti dan bermalam di rumahku. Kalian tidak akan dapat menolak tetapi jika kalian tetap menolak, maka kami akan berterus terang. Kami kakak beradik adalah penyamun yang paling diakuti di daerah ini. Kami tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani menentang kemauan kami. Karena itu, jika kalian tidak mau singgah, silahkan berjalan terus. Kami pun sebenarnya segan mengurusi sekian banyak orang. Yang penting tinggal semua uang perhiasan dan barang-barang berharga yang kalian bawa. Selagi tidak ada orang lain yang berjalan di jalan, cepat lakukan. Aku tidak akan melakukan kekerasan. Tetapi jika kami melihat orang berjalan di kejauhan, maka kami mungkin akan berlaku kasar. Kami akan memaksa kalian untuk turun di tepian itu kembali dan menyingkir ke tikungan sungai itu. Atau bahkan aku akan membunuh kalian semuanya, kecuali perempuan muda itu. Kakang sudah memberitahukan bahwa akan ada perempuan muda dan cantik lewat di sini. Ternyata gelagah putih dan raraulan tidak dapat membiarkan pembicaraan itu berlarut-larut. Keduanya pun kemudian melangkah dan berdiri di samping ki demang. Justru raraulanlah yang berkata, Jadi kalian tertarik kepada kecantikanku demikian kalian melihat aku? Namun pertanyaan raraulan itu justru sangat mengejutkan. Ia tidak mengira bahwa perempuan yang dikiranya pendiam itu langsung bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang tajam itu. Namun justru karena itu, maka keduanya pun terdiam sesaat, hingga raraulan pun mendesaknya, Kenapa kalian diam saja? Apakah kalian malu memberi jawaban? Aku tidak mengira bahwa kalian berdua adalah pemalu. Kedua orang laki-laki itu justru saling berpandangan. Perempuan muda yang dihadapi itu sama sekali di luar dugaan mereka. Namun tiba-tiba yang muda di antara kedua orang itu menggeram, Ternyata kau bukan perempuan baik-baik. Ternyata kau adalah perempuan binal yang dipungut dari keranjang sampah. Tetapi raraulan tertawa. Katanya, apakah kalian terkejut karena tiba-tiba saja kalian berhadapan dengan seorang perempuan yang tidak sebagaimana kau bayangkan? Kisanak berdua. Kami juga terkejut menghadapi kalian. Ketika kami bertemu dengan seorang di antara kalian di kedai. Itu aku mengira bahwa laki-laki itu adalah laki-laki baik-baik. Yang ramah dan peduli kepada sesama. Yang akan memberi tompangan ketika kami kemalaman. Tetapi inilah kenyataan yang kami hadapi. Karena itu, untuk menghadapi kenyataan ini, maka aku pun bersikap sepantasnya sesuai dengan manusia-manusia yang aku hadapi. Anak iblis kau. Siapa sebenarnya kau ini? Kami adalah orang-orang ampel yang sedang dalam perjalanan ke Pajang. Bukankah sudah kami katakan? Jelasnya bertanyalah kepada kakakmu itu. Sudahlah, berkata yang tertua di antara mereka. Agaknya laki-laki yang tertua itu masih berusaha untuk mengendalikan sikapnya. Kita sudah berterus terang kepada mereka. Sekarang terserah kepada mereka, apakah mereka mau mendengarkan kata-kata atau tidak. Jika tidak, maka kita akan menentukan langkah selanjutnya. Ya, sahut yang muda. Lalu laki-laki itu pun berkata kepada Rara Wulan, sekarang serahkan semua uang kalian, semua harta benda kalian dan dirimu sendiri. Rara Wulan tertawa pula. Katanya, sebaiknya kalian sajalah yang menyerah. Kami akan pergi ke Pajang. Kalian akan kami hawa ke Pajang dan menyerahkan kalian kepada prajurit Pajang. Biarlah mereka yang memutuskan, apakah kalian akan dihukum atau malahan akan mendapatkan hadiah. Mulutmu itu berbisa perempuan iblis. Karena itu yang pertama-tama akan kami lakukan adalah menyumbat mulutmu itu. Apakah kau kira aku akan memberikan mulutku untuk disumbat? Cukup. Jadi menurutmu, kau sajalah yang boleh berbicara sedang kami tidak. Yang tertua di antara mereka berkata, menarik sekali perempuan ini. Tetapi dengan demikian kita tahu, bahwa ia bukan perempuan kebanyakan. Baiklah. Serahkan kepadaku. Aku akan menyelesaikannya. Tidak kakang. Aku akan menaklukannya. Uruslah yang lain-lain. Barangkali uang dan harta benda yang berharga itu mereka yang membawa. Yang tertua itu tertawa. Katanya, baiklah. Nampaknya kau benar-benar tertarik kepada perempuan itu. Perempuan itu telah membuatmu marah. Tetapi justru karena itu, kau menjadi semakin tertarik kepadanya. Aku senang kepada perempuan binal. Seperti menghadapi kuda liar, jika kita berhasil menundukannya, maka ia akan menjadi kuda pilihan. Tetapi jika tidak, maka kau akan terinjak-injak sampai lumat, sahut rara wulan. Laki-laki yang muda itu pun menggeram. Selangkah ia maju, sementara rara wulan pun telah bergeger mengambil jarak. Sementara itu gelagah putih pun bergeser pula maju sambil berkata, Aku adalah suami perempuan binal itu. Biarlah istriku menolong dirinya sendiri. Tetapi jika kau ingin mengganggu orang-orang yang akan pergi ke pajang ini, maka kau akan berhadapan dengan aku. Ya ya. Aku mengerti. Jika istrimu bukan perempuan kebanyakan, apalagi kau. Baiklah. Aku memang harus berhadapan dengan kau. Tetapi sebenarnya aku ingin tahu siapakah kalian berdua itu. Apakah kalian berdua itu orang-orang upahan untuk mengawal orang-orang yang akan pergi ke pajang itu, atau kalian memang termasuk keluarga mereka. Kami berdua adalah keluarga mereka. Kami semuanya masih berkeluarga yang kebetulan bersama-sama mempunyai kepentingan di pajang. Karena itu kami telah pergi bersama-sama pula. Bukankah hal itu sudah dikatakan oleh paman? Ya. Ya. Pamanmu telah mengatakannya. Tetapi dalam keadaan yang gawat bagi kalian, ternyata kau lah yang akan tampil ke depan. Apakah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Ketika ia memperhatikan raraulan sekilas, raraulan telah bersiap sepenuhnya. Karena itu ketika laki-laki yang muda itu meloncat menyerangnya. Raraulan dengan tangkasnya menghindarinya. Istriku telah mulai bertempur. Sekarang terserah kepadamu. Apakah kita akan menonton sebentar, atau kita akan langsung berkelahi? Nampaknya pasangan suami istri itu adalah orang-orang aneh. Dalam keadaan yang gawat, ia masih saja dapat menawarkan kesempatan untuk melihat pertarungan antara istrinya melawan adik laki-laki itu. Hampir di luar sadarnya laki-laki itu berkata, kalian berdua adalah orang-orang aneh. Tetapi baiklah, kita akan melihat, apa yang dapat dilakukan oleh isterimu. Keduanya pun kemudian justru berdiri termangu-mangu menyaksikan pertarungan antara raraulan melawan laki-laki yang lebih muda itu. Laki-laki yang bertubuh raksasa. Bahkan sikapnya lebih garang dari kakaknya. Dalam pada itu, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel telah bergeser menepi. Ketiga orang perempuan yang bersama. Mereka itu menjadi ketakutan. Sementara itu Cucu Ki Jagabaya itu pun berpegangan tangan neneknya erat-erat. Raraulan yang telah menyingsingkan kain panjangnya dan yang kemudian nampak adalah pakaian khususnya itu, telah membuat lawannya menjadi berdebar-debar. Dengan demikian, maka perempuan itu ternyata telah bersiap menghadapi segala kemungkinan, bahkan dalam walahkan huragan. Demikianlah mereka berdua pun bertempur dengan sengitnya. Raraulan berloncaran dengan cepatnya, seakan-akan kakinya tidak menyentuh tanah. Laki-laki yang bertubuh raksasa itu telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Namun ia tidak segera berhasil menguasai lawannya, seorang perempuan yang aneh yang disebutnya sebagai perempuan binal. Nah kau lihat apa yang terjadi bertanya gelagah putih. Ya, laki-laki itu mengangguk-angguk perempuan itu. Memang bukan perempuan kebanyakan. Kau benar, sahut gelagah putih, kalau kami sedang berselisih, bukan aku yang memukuli istriku tetapi istriku itulah yang memukuli aku. Laki-laki itu tertawa. Katanya, kalau begitu, kau tidak memiliki kemampuan setinggi istrimu. Jika aku berhadapan dengan istriku memang tidak. Tetapi jika aku berhadapan dengan orang lain persoalannya agak berbeda. Ada kekuatan lain yang mendukung kemampuanku. Kekuatan apa? Yang terkandung di dalam ilmuku. Hanya muncul jika aku menghendakinya. Kenapa tidak kau munculkan saat kau dipukuli oleh istrimu itu? Tidak, karena aku memang menginginkannya, setan kau, geram warang itu. Gelagah putih tersenyum. Namun tiba-tiba saja bertanya, Kisana, kenapa kau menempuh jalan kehidupan sebagaimana kau jalani itu? Apakah kau merasa bahagia? Pertanyaan itu agak mengejutkannya. Namun kemudian ia pun menjawab, Aku tidak tahu apakah itu kebahagiaan atau kesenangan atau apapun namanya. Tetapi setiap kali kami berhasil, kami mendapatkan kepuasan. Semakin banyak mendapatkan hasil dari korban-korban kami maka semakin tinggilah kepuasan itu. Kau pernah membunuh korban-korbanmu mereka yang melawan terpaksa aku bunuh. Dan kau tidak merasa bersalah melakukan pembunuhan itu? Jangan bertanya lagi. Gelagah putih terdiam sementara itu, Raraulam pun bertempur semakin cepat untuk mengimbangi lawannya. Karena itu maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin seru. Mereka saling menyerang. Keduanya pun setiap kali berloncatan menghindari serangan lawannya. Tetapi kadang-kadang mereka pun telah membenturkan kekuatan mereka. Laki-laki yang tertua itu pun kemudian berkata, mereka bertempur semakin sengit. Bersiaplah. Aku akan memaksamu menuruti perintahku. Berikan uangamu serta semua harta benda yang kau bawa. Mungkin berupa perhiasan atau berupa emas lantakan atau berupa apapun. Jangan kan uang dan perhiasan, pada kami harus menghitung-hitung untuk membeli makan dan minum, kecuali untuk anak itu. Kami tidak dapat mengekangnya. Bukankah kau melihat sendiri, apa yang kami minum dan apa yang kami makan? Sederhana sekali. Karena uang kami hanya cukup pun luk membeli minuman dan makanan yang sederhana itu. Omong kosong. Kau tentu membawa uang banyak serta bermacam-macam bekal. Terserah kepada kisah nak, istriku juga sudah berkelahi. Sekarang aku pun siap untuk berkelahi. Laki-laki yang ditemui di kedai itu tidak bertanya lagi. Ia pun segera mempersiapkan diri. Demikian pula gelagah putih. Sejenak kemudian mereka pun sudah mulai terlibat dalam pertempuran. Semakin lama semakin sengit. Laki-laki yang ditemui di kedai itu, yang ingin dengan cepat menyelesaikan perlawanan gelagah putih, telah dengan cepat meningkatkan ilmunya. Namun ternyata ilmu gelagah putih masih saja mampu mengimbanginya. Dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun telah meningkat menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, gelagah putih yang masih akan menempuh perjalanan panjang ke pajang, berniat untuk segera mengakhiri pertempuran itu juga sebagaimana lawannya. Namun sebenarnya lah bahwa ilmu orang yang ditemuinya di kedai itu bukan imbangan ilmu gelagah putih. Karena itu maka dalam waktu singkat, maka gelagah putih pun segera berhasil menekannya sehingga orang itu tidak lagi mendapat kesempatan. Serangan-serangannya sama sekali tidak berarti lagi. Bahkan beberapa kali ia telah terdorong surut jika serangan gelagah putih mengenainya. Semakin lama maka dada orang itu rasa-rasanya menjadi semakin susat. Setiap kali tangan atau kaki gelagah putih meloncat sambil memutar tubuhnya kakinya yang menebas mendatar telah mengenai keningnya, sehingga orang itu terkapar jatuh di tanah. Tubuhnya yang membentur batu pada seterasa betapa nyerinya. Beberapa bagian tulang-tulangnya serasa telah menjadi retak. Pada saat orang itu mencoba tertatih-tatih bangkit berdiri, raraulan meluncur dengan derasnya seperti anak panah yang luncur dari busurnya. Kakinya yang terjulur lurus langsung menghantam dada lawannya sehingga lawannya terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya jatuh terbanting menimpa tebing. Terdengar orang itu mengaduh. Tetapi orang itu tidak segera dapat bangkit berdiri. Kakaknya yang berhasil bangkit berdiri terhuyung-huyung. Jika saja gelagah putih menyentuhnya dengan satu jarinya, maka orang itu pun akan terjatuh lagi. Lihat adikmu, desis gelagah putih, apakah kau akan menolongnya? Anak setan, geramnya, aku bunuh kau. Sudahlah. Jangan bermimpi lagi. Sudah waktunya kau terbangun. Tetapi jika kau masih ingin meneruskan penarungan ini aku tidak berkeberatan. Jika kau menganggap bahwa akhir dari pertarungan adalah kematian maka aku akan segera membunuhmu. Jangan, jangan bunuh aku. Bukankah itu pikiran gila? Kau akan membunuhku. Jika aku tidak membunuhmu, maka kaulah yang akan membunuhku. Tidak. Tidak. Aku tidak akan membunuhmu, apakah kau menyerah? Ya, aku menyerah. Bagaimana dengan adikmu? Ia sudah tidak dapat bangkit berdiri. Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun dalam pada itu tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda. Sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, maka empat orang penunggang kuda yang memacu kudanya sudah berada dekat di depan mereka setelah kuda-kuda itu menyeberang. Mereka yang berada di atas tebing sungai itu tidak dapat menghindar lagi. Keempat orang itu pun segera naik pula ke atas tebing. Namun gelagah putih dan raraulam pun segera mengetahui bahwa seorang di antara mereka adalah orang yang rambutnya ubanan yang bertemu di kedai itu. Para penunggang kuda itu pun segera meloncat turun. Orang yang rambutnya mulai ubanan itu pun bertanya, apa yang telah terjadi di sini. Ternyata yang kisana katakan itu benar, sahut gelagah putih, orang itu adalah orang yang berbahaya. Tetapi agaknya kalian dapat mengatasinya, ya. Kebetulan saja kami dapat mengatasinya. Kami datang terlambat. Menurut perhitungan kami, mereka akan menunggu kalian di tempat yang lebih jauh karena biasanya mereka menunggu seja untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Mungkin mereka sedang merintis kebiasaan baru, orang yang rambutnya mulai ubanan itu pun kemudian menyingkapkan baju dan menunjukkan timang di ikat pinggangnya. Kau mengenal pertanda semacam ini bertanya orang itu. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, ya. Aku mengenalnya. Kisanak ternyata seorang prajurit pajang. Ya. Bukan hanya aku tetapi kami berempat adalah prajurit pajang. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu prajurit pajang itu pun berkata, kisanak. Jika kisanak tidak berkeberatan, serahkan kedua orang itu kepadaku. Aku akan membawanya ke pajang. Gelagah putih pun mengangguk. Katanya, silahkan kisanak. Bawa mereka ke pajang. Kisanak lebih berhak membawa mereka ke pajang daripada kami. Ikat mereka, perintah orang yang rambutnya mulai ubanan itu. Baik. Kilurah, jawab seorang di antara mereka. Para prajurit itu pun kemudian telah mengikat kedua orang yang bertubuh raksasa itu. Seorang yang bertempur melawan raraulan itu ternyata keadaannya lebih parah. Ketika ia dipaksa bangkit berdiri, maka orang itu mengaduh tertahan. Tetapi prajurit pajang itu pun mengikat tangannya sebagaimana kakaknya. Terima kasih kisanak, berkata orang yang ubanan itu, mungkin kami memerlukan kisanak di pajang. Barangkali kisanak bersedia menyebut nama orang yang menjadi tujuan kisanak. Gelagah putih pun kemudian berpaling kepada kijagabaya yang berdiri termangu-mangu. Sementara itu orang yang rambutnya ubanan itu berkata, mungkin kami memerlukan saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Sebenarnya kami berniat menangkap basah pada saat orang ini merampok kalian. Tetapi keduanya telah melakukan kejahatan itu di luar. Kebiasaan mereka. Mereka melakukannya kali ini sebelum senjah turun. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian bertanya kepada kijagabaya, apakah kijagabaya dapat menyebutkan nama saudaranya jagabaya yang tinggal di pajang itu? Adik istriku adalah seorang prajurit kisanak, seoyang prajurit. Kebetulan sekali. Mungkin aku dapat menghubunginya. Siapakah namanya-namanya Sapala? Lengkapnya Jaka Sapala, Jaka Sapala? Ya, aku kenal dengan Kelurah Jaka Sapala. Baiklah. Aku akan menghubunginya. Aku akan memberitahukan bahwa saudaranya sedang dalam perjalanan ke pajang. Itu kalau aku sampai di pajang lebih dahulu, karena meskipun aku berkuda, tetapi aku membawa dua tawanan. Jika mereka tidak dapat berjalan lebih cepat dari kalian, maka kalianlah yang akan sampai di pajang lebih dahulu. Kami akan berjalan lambat sekali kisanak. Baiklah. Jika demikian, kami akan berjalan lebih dahulu. Mudah-mudahan, kami sampai di pajang mendahului kisanak. Aku akan langsung singgah di rumah Kelurah Jaka Sapala untuk memberitahukan akan kedatangan kalian. Silahkan ke sana. Kami mengucapkan terima kasih. Demikianlah, maka keempat orang prajurit itu melanjutkan perjalanan mereka. Kedua orang yang terikat tangannya dengan tali yang panjang itu dipaksa untuk berjalan di belakang kuda para prajurit itu. Keduanya tertatih-tatih memaksa diri untuk melangkahkan kakinya, meskipun dada mereka terasa masih sakit. Tulang-tulang mereka seakan-akan menjadi retak, sehingga setiap kali mereka mengeluh kesakitan. Akhir nfa para prajurit itu tidak telaten. Mereka berdua diperintahkan untuk naik di atas punggung seekor kuda. Sedangkan dua orang prajurit yang tubuhnya tidak begitu besar, naik pula di punggung seekor kuda. Nanti bergantian. Kasihan kudanya, berkata prajurit yang rambutnya mulai ubanan itu. Dengan demikian, maka perjalanan mereka menjadi lebih cepat. Sementara itu, gelagah putih dan raraulam pun telah minia kepada yang lain untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu matahari pun menjadi semakin rendah. Karena itu maka mereka tidak akan dapat mencapai pajang pada saat senjah turun. Namun mereka berniat untuk berjalan terus, meskipun mereka baru sampai di pajang malam hari. Namun betapa letihnya mereka. Perjalanan yang begitu panjang harus mereka tempuh dalam sehari. Namun dengan demikian pada saat mereka menyadari bahwa mereka tidak akan sampai di pajang di senjah hari mereka justru tidak menjadi legesa-gesa lagi. Mereka berjalan saja menurut kekuatan kaki mereka. Jika mereka merasa lelah, mereka pun berhenti di pinggir jalan. Bahkan ketika senjah turun, mereka telah berhenti di sebuah kedai di sebuah padukuhan yang agak besar. Kedai itu masih membuka pintunya, desiski demang. Ya, nampaknya segala sesuatunya masih baru. Beberapa jenis makanan masih nampak mengepul hangat. Demikian pula nasinya, sahutnya Jagabaya. Mungkin kedai ini memang buka di sore hari. Atau bahkan sehari penuh. Di sore hari mereka menjajakan minuman, makan dan makanan yang baru lagi. Kita akan singgah. Cucu Ki Jagabaya itu tentu letih, lapar dan haus, berkata Rarawulan. Ya, tetapi kali ini, jangan anggir yang membayar. Aku akan mendapat giliran untuk membayarnya. Rarawulan tersenyum. Tetapi ia harus mengangguk mengiakan. Ia tidak dapat mengatakan bahwa ia mempunyai bekal uang cukup banyak, karena dengan demikian, Ki Demang akan menganggapnya seorang perempuan yang sombong. Demikianlah mereka pun memasuki kedai yang cukup luas itu. Mereka duduk di sudut kedai itu bersama-sama sehingga merupakan kelompok kecil seperti sekelompok orang yang sedang mengadakan pertemuan. Ki Demanglah yang kemudian memanggil pelayan kedai itu. Setiap orang dipersilahkan oleh Ki Demang untuk memesan langsung kepada pelayan kedai itu. Karena pesannya tidak sama maka pelayan itu agak kesulitan mengingat-ingat. Nasi megana telur pindang dan daging empal yang tidak terlalu kering, suara cucu Ki Kebayan melengking. SSST, Desis Ki Jagabaya. Aku tidak mau yang lain, cucunya justru berteriak lebih keras. Baik-baik enger, sahup pelayan kedai itu, kebetulan di sini ada nasi megana. Ada telur pindang dan ada daging empal yang digoreng tidak begitu kering. Ki Jagabaya itu pun menggamit cucunya sambil berdesis, kau tidak boleh nakal. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa, sahup cucunya, aku hanya memesan nasi megana dengan telur pindang dan daging empal itu saja. Ya ya, sudahlah, desisnya Jagabaya. Cucunya pun terdiam. Yang lain tersenyum-senyum sambil memandang cucu Ki Jagabaya yang nampak bingung. Kedai yang dibuka di sore hari itu ternyata banyak dikunjungi orang. Agaknya mereka bukan orang yang tinggal di sekilar kedai itu. Beberapa orang nampak berpakaian rapi. Agaknya mereka dalang dari padukuhan-padukuhan yang agak jauh. Apa yang mereka lakukan di sini bertanya raraulan. Entahlah. Nanti kita bertanya kepada pelayan kedai itu. Sebenarnya lah ketika salah seorang pelayan kedai itu. Menghidangkan pesanan Ki Demang dengan orang-orang yang datang bersamanya. Gelagah Putih pun bertanya. Apakah terbiasa kedai ini buka di sore hari? Tidak setiap hari. Kisanak, jawab pelayan itu. Kenapa? Biasanya kami hanya buka di pagi dan siang hari. Di sebelah itu ada pasar. Tetapi untuk hari-hari seperti hari ini kami buka sampai jauh malam. Hari apa? Di ujung padukuhan ini, di belakang pasar itu, ada sebuah gumuk kecil dan sebuah belumbang. Airnya bukan air biasa. Tetapi airnya dapat menyembuhkan orang sakit. Di hari seperti ini, Jumat Keliwon dan Selasa Keliwon Gumuk Kecil itu banyak dikunjungi orang. Ada makam tua di atas gumuk itu. Beberapa batang pohon raksasa dan sebuah metu air, yang airnya mengalir ke belumbang itu. Jadi orang-orang yang singgah di kedai ini adalah orang-orang yang berkunjung ke gumuk kecil itu. Ya. Jika Kisanak nanti berjalan di depan pasar di sebelah tikungan, maka di sana pun ada satu-dua kedai yang buka di malam hari. Di tempat-tempat lem pun ada juga kedai-kedai yang buka khusus di hari-hari seperti ini. Malam ini dan esok pagi. Bahkan kami buka di sore hari sejak kemarin. Gelagah putih mengangguk-angguk. Kisanak belum pernah datang kemari. Gelagah putih menggeleng, belum Kisanak. Ketika pelayan itu kemudian pergi, maka Rarawulam pun berkata, jadi hari ini adalah malam Jumat Keliwon. Ya, sahutki bekal, karena itu maka kita dapat mencium bau kemenyen. Jika saja tidak kebetulan kita membawa beban kewajiban kita masing-masing aku ingin singgah di gumuk kecil itu, desis Rarawulan. Aku sebenarnya juga ingin melihatnya, sahutki demang, tetapi kita harus segera meneruskan perjalanan. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun sudah selesai makan dan minum. Setelah beristirahat sebentar, maka mereka pun berniat untuk segera meneruskan perjalanan. Kedemang lah yang kemudian membayar harga makanan dan minuman mereka, sebagaimana dikehendakinya. Sementara itu Rarawulan hanya tersenyum-senyum saja meskipun sebenarnya ia pun tidak berkeberatan untuk membayar. Tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan Kedemang. Sementara itu beberapa orang sudah masuk pula ke dalam kedai itu sehingga kepergian mereka dapat segera memberikan tempat kepada orang lain. Kedai mularis sekali, desis gelagah putih. Pelayan kedai itu pun menjawab, banyak sekali orang yang berdatangan ke gumuk kecil itu. Kisanak. Seandainya ada tiga atau empat kedai lagi agaknya masih juga banyak dikunjungi orang. Selebihnya, Nyisenik pemilik kedai ini rajin mengunjungi gumuk kecil itu pula. Sekarang ia juga tidak ada di sini. Nyisenik sedang berada di gumuk itu. Yang ada itu anak perempuan sulungnya, yang nampaknya juga akan membuka kedai sendiri kelak. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun minta diri pula. Ketika mereka melewati tikungan, maka mereka pun sampai di depan sebuah pasar yang tidak begitu besar. Sepi dan bahkan pintu gerbangnya tertutup rapat. Tetapi di sebelah pasar itu ada dua buah kedai yang juga dibuka. Pengunjungnya pun cukup banyak sebagaimana kedai Nyisenik. Kepercayaan mereka terhadap gumuk kecil serta air belumbang itu ada juga akibat baiknya, berkata Rarawulan. Apa? Rejeki bagi beberapa orang di sekitar tempat ini. Bukan hanya kedai-kedai sajalah yang banyak dikunjungi orang. Nah kau lihat orang berjualan jagung bakar itu juga banyak penggemarnya. Penjual kacang itu juga mendapat pembeli yang cukup banyak. Ia mempunyai care yang menarik perhatian orang banyak. Ia tidak merebus kacangnya satu-satu. Tetapi sebatang dengan sekelompok buahnya. Gelagah putih dan Rarawulan itu pun sempat memperhatikan beberapa orang lain yang berjualan berbagai macam makanan di pinggir jalan, di simpang tiga atau simpang empat. Bahkan Rarawulan pun memerlukan membeli sebungkus sonde only ceplus untuk bekal di perjalanan yang masih memerlukan waktu beberapa lama, meskipun sudah tidak terlalu jauh lagi. Ketika kemudian malam turun, maka mereka masih berada di perjalanan. Mereka tidak dapat mencapai pajang di senjah hari. Namun mereka menjadi berdebar-debar ketika dalam keremangan ujung malam, di arah yang berlawanan nampak dua orang berkuda. Tetapi demikian kedua orang berkuda itu berada beberapa langkah di hadapan iring-iringan kecil itu mereka pun segera berhenti. Kedua penunggangnya segera meloncat turun. Meskipun malam mulai menjadi gelap, namun ternyata Ki Jagabaya dan Nyi Jagabaya dapat segera mengenali. Seorang di antara mereka adalah orang yang akan mereka datangi di pajang. Adi Jakasapala, desis Ki Jagabaya. Kakang dan Mbokayu Jagabaya, sahut orang itu. Ki Jagabaya dan Nyi Jagabaya pun segera bergeser maju. Nyi Jagabaya pun kemudian menepuk bahu Ki Jagasapala sambil berkata, Kau kelihatan segar sekali. Ya Mbokayu. Berkat Doa Mbokayu, syukurlah. Bagaimana dengan keluargamu? Ini adalah Prayoga. Apakah Kakang dan Mbokayu masih ingat kepadanya? Prayoga. Jadi anak ini Prayoga yang nakal itu? Ya. Mbokayu, lalu katanya kepada Prayoga, Ini Uwa Jagabaya. Bukankah aku pernah bercerita, bahwa salah seorang Uwamu tinggal di Kademangan Sima? Prayoga itu pun mengangguk hormat. Ki Jagabaya mendekatinya. Kedua lengan anak itu diguncangnya sambil berkata, Aku tidak dapat mengenalimu lagi. Apalagi di malam hari seperti ini. Ki Jagabaya itu pun kemudian memperkenalkan Ki Demang, Nyi Demang, Ki Bekel, Nyi Bekel, serta kedua orang suami istri yang telah berbaik hati bukan saja bersedia mengantar mereka ke pajang, tetapi juga telah menyelamatkan jiwa mereka. Aku mengucapkan terima kasih. Kisanak, berkata Kilurah Sapala sambil mengangguk hormat. Itu sudah menjadi kewajiban setiap orang Kilurah, sementara itu Ki Jagabaya pun telah memperkenalkan cucunya yang nakal, inilah Perdi itu, Adi. Perdi yang kecil itu ya. Kilurah Sapala itu pun mengangguk-angguk. Katanya, ternyata kita memang sudah lama sekali tidak bertemu kakang. Ya, Prayoga sekarang sudah menjadi seorang anak muda yang menjelang dewasa. Ia sudah pandai berpacu di atas punggung kuda. Lebih dari sewindu kita tidak bertemu, hingga Prayoga sekarang umurnya sudah 20 tahun. Aku melihatnya terakhir kalinya. Prayoga baru sebesar cucuku yang nakal ini. Nah sekarang biarlah Perdi naik ke atas punggung kuda. Biarlah Prayoga menuntun kudanya. Sebenarnya kalian akan pergi kemana bertanyanya Jagabaya. Kami sengaja menyongsong kakang dan bokayu. Tadi seorang kawan singgah sebentar di rumahku dan memberitahukan bahwa kakang kepajang. Karena itu, kami berdua memang berniat menyongsong kakang dan bokayu beserta iring-iringan kecil ini. Kami minta maaf Adi bahwa kami telah merepotkan. Apalagi jika kami sampai di rumah Adi. Tidak, tidak bokayu. Kami sekeluarga akan senang sekali kedatangan bokayu dan kisanak semuanya. Ada peristiwa yang penting yang nanti akan kami beritahukan Adi. Karena peristiwa itulah maka kami sekelompok bebahu dari kademangan Sima telah meninggalkan kademangan dan pergi ke rumahmu. Katakan saja bahwa kami telah mengungsi ke rumahmu. Mengungsi? Ada apa? Tetapi baiklah, nanti saja kakang dan bokayu bercerita. Sekarang, marilah kita meneruskan perjalanan. Dibandingkan dengan perjalanan dari Sima, maka pajang tinggal beberapa langkah saja. Kami tidak berangkat dari Sima Adi. Kami berangkai dan ampel. Hi, tanda petik. Biarlah nanti kami cerita rakan. Sekelompok orang itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke pajang. Cucu Ki Jagabaya yang nakal itu ternyata sama sekali tidak takut naik di punggung kuda. Apalagi kudanya dituntun oleh Prayoga. Demikianlah, maka meskipun lambat sekali akhirnya mereka pun memasuki pintu gerbang kota pajang yang terbuka. Ada beberapa orang penjaga pintu gerbang. Dua di antara mereka berdiri di depan pintu gerbang, sebelah menyebelah. Ketika kedua penjaga itu akan menghentikan iring-iringan itu maka Ki Lurah Sapala melangkah ke depan sambil menuntun kudanya. Dengan nada datar Ki Lurah itu pun bertanya, apakah ada di antara kalian yang mengenal aku? Kedua orang prajurit yang bertugas itu termangu-mangu. Sementara itu, Ki Lurah pun telah menyingkapkan bajunya untuk memperlihatkan timang ke prajuritannya. Sementara itu, Lurah prajurit yang bertugas, yang mendengar pembicaraan di pintu gerbang, telah turun dari gardu dan mendekat ke pintu gerbang itu. Ketika Lurah prajurit itu melihat Ki Lurah Sapala, maka ia pun segera mendapatkannya. Ki Lurah Sapala Ki Lurah Sapala itu pun tersenyum. Katanya, selamat malam Ki Lurah. Agaknya kedua orang prajurit ini belum mengenal aku. Ketika keluar dari pintu gerbang ini, yang bertugas di pintu bukan mereka berdua. Lurah prajurit itu tertawa. Katanya, ya. Baru saja tugas mereka diganti. Ya. Apalagi mereka belum mengenal aku. Tetapi Ki Lurah malam-malam begini telah pergi ke mana? Menyongsong keluarga ku. Aku mendapat pesan dari seorang Lurah prajurit yang datang dengan membawa dua orang tawanan, bahwa keluarga ku berada dalam perjalanan ke Pajang. Karena itu, maka aku dan anakku telah menyongsongnya. Lurah prajurit yang bertugas itu pun telah mengangguk hormat kepada orang-orang yang datang bersama Ki Lurah Sapala. Ki Sanak baru datang dari mana bertanya Lurah prajurit itu, Ki Sanak semuanya kelihatannya sangat letih. Kami datang dari Ampel, Ki Lurah, jawaban Ki Demang. Satu perjalanan yang sangat panjang. Ya. Kami berangkat sebelum matahari terbit. Silahkan. Silahkan. Ki Sanak tentu segera ingin beristirahat. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun segera meneruskan perjalanan memasuki pintu gerbang Pajang. Rumah Ki Lurah Sapala itu sudah berada di depan hidung mereka, setelah mereka menempuh perjalanan yang jauh. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki regol halaman rumah Ki Lurah Sapala. Rumah yang terhitung besar dan lengkap meskipun tidak berlebihan. Rumah yang sesuai bagi seorang Lurah prajurit. Inilah rumahku, berkata Ki Lurah Sapala. Mereka pun kemudian telah berada di halaman rumah Ki Lurah Sapala. Rumah dan halamannya yang nampaknya sepadan dengan rumah Ki Demang di Sima. Rumah yang harus ditinggalkannya untuk mengungsi. Ki Lurah yang menyadari bahwa orang-orang yang baru datang itu tentu sangat letih, segera mempersilahkan mereka. Naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Di atas tikar pandan yang putih bergaris biru. Silahkan duduk seenaknya saja mbokayu, kakang dan kisanak semuanya. Aku tahu bahwa kalian tentu sangat letih. Bahkan yang akan berbaring, silahkan berbaring. Bilik-bilik di gandok kiri dan kanan baru dibersihkan. Nanti setelah minum minuman hangat serta makan malam yang tentu sudah terlambat kami persilahkan kalian beristirahat di bilik-bilik yang berada di gandok. Yang akan mandi atau membersihkan kaki dan tangan, nanti aku persilahkan kepakiwan. Pokoknya, seenaknya sajalah. Cucu Ki Jagabaya, yang meskipun sempat naik di punggung kuda, tetapi ia pun merasa sangat letih. Karena itu, maka anak itu pun langsung berbaring di perincitan. Kau belum mencuci kakimu. Apalagi mandi. Sudah kek, sahut anak itu, aku sudah mandi di sungai, tetapi kau tentu sudah menjadi kotor lagi oleh dia bu, aku letih sekali kek. Biarlah anak itu berbaring dahulu, berkata Kilurasa Pala, anak itu tentu sangat letih. Demikianlah beberapa saat kemudian, minuman dan makanan pun telah dihidangkan oleh Nyilurah yang kemudian ikut pula duduk menyambut tamu-tamunya. Begitu cepatnya Adi, desis Nyi Jagabaya. Nyilurah pun tersenyum sambil menjawab, sebelum bokayu dan kakang serta kisanak semuanya datang kami sudah diberitahu, bahwa malam ini kami akan mendapat tamu. Kami mohon maaf, Nyai, berkata Nyidemang, kami telah sangat merepotkan Kilurah dan Nyilurah. Tidak, tidak apa-apa. Kami senang sekali mendapat kunjungan kakang, bokayu dan kisanak semuanya. Demikianlah setelah minum setuuk serta makan sepotong makanan, maka mereka pun bergantian pergi ke pakiwan namun demikian letihnya, sehingga rasa-rasanya mereka sudah tidak mampu lagi bangkit dan berjalan ke pakiwan. Namun ternyata cucu Ki Jagabaya itu dalam waktu yang singkat telah tertidur pulas, sehingga Kilurah Sapala pun berkata, Sudahlah, jangan dibangunkan. Kasihan. Anak itu tentu merasa sangat letih setelah menempuh perjalanan yang sedemikian panjangnya pada usianya yang masih remaja. Setelah semuanya mandi dan bermenah diri, maka mereka pun dipersilahkan duduk di ruang dalam. Nyilurah Sapala telah menyediakan makan malam bagi mereka yang baru datang itu. Kami sangat merepotkan Adi berdua, berkata Nyijaga Bayah. Ah tidak apa-apa, bokayu. Kami sudah terlalu sering menerima tamu sebanyak ini. Bahkan kadang-kadang sekelompok prajurit kakang Sapala datang kemari dengan tiba-tiba setelah menyelesaikan satu tugas tertentu. Mereka langsung saja berteriak, makan Nyilurah, makan. Nyijaga Bayah tertawa. Sementara Nyilurah pun berkata selanjutnya, Dengan demikian, kadang-kadang aku menjadi tergesa-gesa menyediakan makan untuk mereka yang kadang-kadang jumlahnya sampai 20 atau 25 orang. Yang mendengarkan cerita itu pun tertawa. Apalagi ketika Nyilurah berkata, Jika sudah demikian, maka akulah yang harus melayaninya. Menyediakan kayu bakar, air dikentong, bahkan kadang-kadang akulah yang mencuci dandang. Nyilurah pun tertawa pula. Ketika mereka mulai makan, maka Prayoga pun berkata, Biarlah aku menunggu perdi di peringgitan. Atau bawa saja ke bilik di ujung gandok sebelah kiri. Tunggu anak itu di bilik itu, agar tidak terkena angin malam di peringgitan, berkata Kilurah. Baik ayah, jawab Prayoga. Namun Nyilurah itu pun kemudian berkata kepada Prayoga, Kau tentu dapat memarami kaki anak itu, agar esok pagi ia tidak merasakan betisnya sakit. Dengan param itu, maka ia tidak akan merasa terlalu letih lagi. Baik ibu, jawab Prayoga. Terima kasih nger, berkata Nyijagabaya kemudian. Nanti mbokayu, kakang dan yang lain jika ingin. Mempergunakan param, aku mempunyai persediaan cukup banyak. Para prajurit yang letih setelah melakukan tugasnya, sering juga minta param kepada aku. Terima kasih, nyui. Nanti aku minta param itu, sahut Rarawulan. Gelagah putih sempat menggamit istrinya. Tetapi Rarawulan tidak berpaling. Demikianlah maka mereka yang baru datang ke rumah Kilurah itu pun makan dengan lahapnya. Meskipun mereka sudah singgah di kedai, tetapi rasa-rasanya mereka telah menjadi lapar lagi. Meskipun tidak lapar, tetapi Kilurah dan Nyilurah ikut mengantar tamunya yang sedang makan itu meskipun hanya sedikit. Sambil makan, maka Kijagabaya pun sempat menceritakan apa yang telah terjadi di Sima sehingga Kijagabaya dan Kijagabaya harus mengungsi ke Ampel. Tetapi mereka merasa bahwa mereka masih saja. Berada di bawah bayangan kebengisan orang-orang yang telah datang ke Sima, mengemban tugas dari Perguruan Kedung Jati serta dari Kadipatan Demat. Kilurah Sapala mendengarkan cerita itu dengan seksama. Sekali-sekali Kilurah itu mengangguk-angguk. Namun kemudian Kilurah itu pun menarik nafas panjang. Jadi kedua orang suami istri inilah yang telah menyelamatkan kami dari maut yang disebarkan oleh orang-orang dari Perguruan Kedung Jati itu. Kilurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Kisanak. Tetapi maaf jika Kisanak tidak berkeberatan, kami ingin tahu, siapakah Kisanak berdua ini sebenarnya? Kami adalah orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Kilurah. Kami sebenarnya bukan apa-apa meskipun kami selalu melibatkan diri dengan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Namun kepergian kami sekarang mengemban perintah Kipatih Mandaraka serta Kajeng Pangeran Purbaya untuk tugas-tugas Sandi. Tugas khusus apakah yang harus Kisanak laksanakan seperti yang aku katakan, mengemban perintah Kipatih Mandaraka serta Kajeng Pangeran Purbaya. Kilurah Sapala menarik nafas panjang. Ia tidak dapat memaksa jika petugas Sandi itu sendiri tidak berniat untuk mengatakannya. Aku minta maaf Kilurah, bahwa aku tidak dapat mengatakan lebih terperinci lagi. Barangkali Kilurah dapat melihat pertanda yang ada padaku sebagai petugas Sandi di bawah perintah Kipatih Mandaraka serta Kajeng Pangeran Purbaya. Gelagah putih pun menyingkapkan bajunya pula, sehingga nampak timang pertanda khusus yang dipakainya. Kilurah Sapala pun tiba-tiba mengangguk hormat. Katanya, Kisanak telah dibebani tugas yang berat dengan wewenang khusus meskipun Kisanak bukan seorang prajurit. Jarang orang Mataram yang mendapat wewenang begitu besar seperti Kisanak itu. Kilurah Dalam hubungan para pendatang di Sima, aku minta Kilurah dapat membicarakan ke tingkat yang lebih tinggi di Pajang. Mungkin akan sangat berguna bagi Mataram. Jika ada kekuatan dari sebelah utara Gunung Kendiang maka Pajang harus menyadarinya. Kilurah Sapala mengangguk-angguk. Katanya, ya, Pajang harus menaruh perhatian yang besar terhadap gerakan dari utara itu. Namun mudah-mudahan gerakan itu hanyalah bayangan mimpi satu-dua orang pejabat tinggi di Demak, sehingga apabila Kanjeng Pangeran Puger mengetahui, maka Kanjeng Pangeran Puger akan mengambil tindakan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, maka sebaiknya Pajang berhati-hati. Baik, Kisanak tetapi barangkali aku dapat menyebut nama Kisanak. Namaku Gelagah Putih. Perempuan ini adalah istriku namanya Raraulan. Terima kasih, Kigelagah Putih berdua. Kami akan berusaha untuk menarik perhatian ke tingkat yang lebih tinggi. Aku akan menghadap pemimpinku untuk menyampaikan persoalan ini. Ki Lurah pun harus menyembunyikan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel dari pengelihatan petugas Sandi dari Demak serta para petugas dari Perguruan Kedung Jati. Bahwa Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel hilang dari Sima, tetap akan menjadi perhatian mereka. Apalagi di Sima telah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang mereka para petugas dari Demak dan dari Perguruan Kedung Jati tentu tidak akan melepaskan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel begitu saja. Jika mereka mendapat keterangan dari siapapun juga, bahwa Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel itu pergi ke Pajang. Mereka tentu akan mencarinya di Pajang. Baik, Ki Gelagah Putih. Aku adalah seorang prajurit. Biarlah aku berusaha untuk melakukannya. Demikianlah, ketika mereka sudah selesai makan serta sedikit berbincang tentang berbagai kemungkinan, maka Ki Lurah Sappala pun kemudian berkata, Nah, sekarang silakan beristirahat lebih dahulu. Semuanya tentu letih. Jika kalian ingin mempergunakan param, istriku telah menyediakannya. Ternyata Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel beserta istri-istri mereka akan mencoba mempergunakan param yang hangat yang disediakan oleh Nyi Lurah param yang terbuat dari remuan beberapa jenis akar-akaran serta gelapung beras serta sedikit garam itu pun diberi sedikit air sehingga menjadi lumat seperti lumpur. Kemudian digosokkan di betis dan terutama di pergelangan kaki sehingga rasanya menjadi hangat. Bagaimana dengan Ki Gelagah Putih berdua? Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Dengan nada-data Gelagah Putih pun menyahut, kami adalah pengembara. Ki Lurah. Pekerjaan kami adalah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, karena itu, maka kami sudah terbiasa menempuh perjalanan jenis. Bahkan lebih jauh dari perjalanan kami kali ini. Ki Lurah pun tertawa pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah ditempatkan di bilik mereka masing-masing. Sebagian berada di gandok kanan dan yang lain di gandok kiri. Ada beberapa bilik di kedua gandok rumah Ki Lurah Sapala itu. Malam itu, Perdi, cucu Ki Jagabaya nampak agak gelisah. Anak itu tentu merasa sangat letih. Untunglah bahwa Prayoga telah melumuri kaki anak itu dengan param yang hangat, sehingga terasa letihnya menjadi sedikit berkunang. Seperti biasanya, di tempat yang asing, maka gelagah putih dan raraulan memanfaatkan sisa malam itu untuk tidur bergantian. Gelagah putih memberi kesempatan raraulan untuk tidur lebih dahulu. Baru kemudian di dini hari, raraulan pun terbangun dan mempersilahkan gelagah putih untuk tidur meskipun hanya sebentar. Ternyata malam itu, mereka yang baru datang dan ampel itu pun dapat tidur dengan nyenyak. Param di kaki mereka, telah membuat mereka menjadi lebih nyaman sehingga mereka dapat tidur dengan lelap. Dalam pada itu, menjelang fajar, gelagah putih dan raraulan telah bersiap-siap. Mereka telah mandi dan berbenah diri. Hari itu mereka ingin kembali ke Sima untuk melihat perkembangannya sepeninggal Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Agaknya Ki Lurah Sapala agak terkejut juga melihat bahwa kedua orang suami istri itu sudah bersiap. Ki Gelagah putih dan Yiglagah putih akan pergi kemana sepagi ini? Kami harus kembali ke Sima, Ki Lurah. Kenapa begitu tergesa-gesa? Kenapa tidak esok saja atau esok lusa? Kami ingin segera mengetahui perkembangan keadaan di Sima sepeninggal beberapa orang bebahunya. Justru para bebahu yang memegang kepemimpinan di Sima. Tetapi Ki Gelagah putih berdua tentu masih letih. Sudah kami katakan bahwa kami adalah pengembara yang tidak pernah berhenti menempuh perjalanan dari hari ke hari. Ki Lurah Sapala suami istri, bahkan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel suami istri tidak dapat mencegahnya. Namun Ki Lurah telah memaksanya untuk menunggu minuman disiapkan. Gelagah putih dan Raraulan tidak dapat menolak. Mereka pun menunggu sampai Nyi Lurah Sapala menghidangkan minuman hangat di Perincitan. Minumlah dahulu, berkata Ki Lurah Sapala. Gelagah putih dan Raraulan pun kemudian menghirup minuman yang masih hangat itu serta makan beberapa potong makanan yang telah disediakan. Baru kemudian Gelagah putih dan Raraulan dapat meninggalkan rumah Ki Lurah Sapala. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel suami istri berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Demikian pula Ki Lurah Sapala. Bahkan Ki Lurah pun sangat berterima kasih atas beberapa keterangan Gelagah putih dan Raraulan tentang keadaan di Sima. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel akan dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi, berkata Gelagah putih. Ya, aku akan mengajak mereka untuk berbicara dengan atasanku. Mudah-mudahan keterangan mereka akan dapat memberikan masukan bagi kesiagaan pajang menghadapi para petugas sandi dari Demak serta dari perguruan Kedung Jati. Tetapi Ki Lurah juga harus peduli akan keselamatan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel beserta keluarganya. Aku akan mengusahakannya. Ki Gelagah putih, baiklah, kami mohon diri. Salam buat cucu Ki Jagabaya. Yang masih tidur nyenyak. Biar sajalah ia beristirahat secukupnya. Demikianlah, maka Gelagah putih dan Keroulan pun kemudian telah meninggalkan rumah Ki Lurah dan selanjutnya meninggalkan pajang. Keduanya akan menempuh perjalanan kembali ke Sima untuk melihat perkembangan kademangan itu sepeninggal Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Di pajang, Ki Lurah sapalah tidak dapat mengabaikan keselamatan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel yang berada di rumahnya, untuk sementara Ki Lurah minta agar mereka tidak keluar dari regol halaman rumahnya. Bahkan sebaiknya mereka tetap berada di batas pintu seketeng, Ki Lurah pun telah mempersiapkan mereka untuk tidak tidur di gandok karena akan lebih mudah terlihat oleh orang lain. Karena itu, maka Ki Lurah telah menyiapkan bilik-bilik diseram di samping, menghadap kelongkangan di belakang pintu seketeng. Aku harus menjaga keselamatan mereka, berkata Ki Lurah kepada istrinya. Maksud Kakang? Aku harus menempatkan petugas Sandi di rumah ini. Aku yakin bahwa para petugas Sandi dari Demang dan dari perguruan Kedung Jati akan tetap memburuki Demang, Kakang Jagabaya dan Ki Bekel, justru karena mereka bertiga adalah orang-orang terpenting di kademangan Sima. Jadi rumah ini akan dijaga oleh beberapa orang prajurit, tidak, nyewi. Tetapi kau tentu akan menjadi semakin sibuk. Mungkin petugas Sandi itu akan berada di rumah ini sebagai seorang tamu atau sebagai seorang yang mengurusi kuda. Atau untuk keperluan-keperluan lain. Tetapi sedikitnya harus ada dua orang petugas Sandi di rumah ini. Istrinya mengangguk-angguk. Tetapi ia sama sekali tidak mengeluh apapun yang harus dilakukannya, jika itu merupakan dukungan terhadap tugas-tugas suaminya. Sementara itu, gelagah putih dan raraulan telah berjalan semakin jauh dari pajang. Adalah satu kebetulan bahwa di pajang ia telah bertemu dengan seorang lurah prajurit. Ia yakin bahwa kilurah sapala akan dapat mengangkat persoalan beberapa orang yang mengungsi ke rumahnya itu ketataran yang lebih tinggi. Sehingga pajang harus mengambil kesimpulan, bahwa pajang sebagai satu kadipaten, harus berhati-hati menghadapi demak yang akan bekerja sama dengan perguruan kedung jati. Pajang seharusnya tidak saja mengamati di dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Tetapi pajang harus mengirimkan petugas sandinya keluar. Untuk waktu yang dekat, pajang harus mengirimkan petugas sandinya ke sima. Ya, kakang. Tidak seharusnya pajang hanya sekedar menunggu. Jika pajang lengah, maka bukan hanya sima yang akan menjadi landasan kekuatan demak dan perguruan kedung jati. Tetapi pajang akan dapat dikuasai oleh demak, setidak-tidaknya pengaruhnya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, kita akan melihat perkembangan keadaan di sima. Jika keadaannya mendesak, maka kita akan segera kembali ke Mataram untuk melaporkan perkembangan keadaan. Tetapi jika kita sebut bahwa demak mulai menebarkan pengaruhnya bersama-sama dengan perguruan kedung jati, maka Mataram tentu akan terkejut sekali. Bahkan mungkin kita tidak akan dipercayainya, kakang, ya. Mungkin sekali. Mungkin sekali kita dianggap telah mengada-ada. Karena kita gagal menjalankan tugas kita. Menguasai tongkat bajak putih itu, maka kita lalu mencari-cari perkara. Hanya jika kita dapat membawa bukti-bukti yang meyakinkan, kita akan dipercaya. Gelagah putih menarik nafas panjang. Keduanya pun melangkah semakin cepat. Tanpa orang lain, mereka dapat berjalan jauh lebih cepat dari kemarin. Dalam pada itu, Makaki Lurah Sapala di Pajang telah pergi pula untuk menemui kawannya, seorang lurah prajurit yang rambutnya sudah mulai ubanan, yang semalam datang ke rumahnya dengan membawa dua orang tawanan. Orang itulah yang memberitahukan kepadanya bahwa keluarganya sedang dalam perjalanan ke Pajang. Selamat pagi Kilurah Sapala, sapa prajurit yang rambutnya sudah ubanan itu. Selamat pagi, Kilurah Tandawira, silahkan naik, Kilurah. Keduanya pun kemudian duduk di peringgitan rumah Kilurah Tandawira. Pagi-pagi Kilurah sudah mengunjungi aku. Mungkin ada sesuatu yang penting, Kilurah. Mungkin tentang keluarga Kilurah yang semalam dalam perjalanan ke Pajang. Apakah mereka sudah sampai ke rumah Kilurah Sapala? Sudah, sudah Kilurah. Mereka sudah berada di rumahku. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih atas keterangan Kilurah sehingga aku sempat menyongsong mereka meskipun sudah tidak terlalu jauh dari Pajang. Syukurlah. Namun nampaknya iring-iringan itu adalah iring-iringan yang sudah siap menempuh perjalanan jauh dengan segala macam kemungkinan-kemungkinannya. Ternyata dua. Orang penyamun yang ditakuti banyak orang itu tidak berdaya menghadapi keluarga Kilurah Sapala. Ternyata itu ada ceritanya, Kilurah Tandawira. Aku datang juga ingin berbicara tentang kelebihan dua orang yang kebetulan berada dalam iring-iringan itu. Sebenarnya bukan kebetulan, karena mereka memang sengaja mengantar keluarga ku. Jadi, Kilurah. Ternyata keluarga ku itu telah membawa berita yang sangat menarik untuk dicermati. Tentang apa? Kilurah. Kilurah Tandawira, berkata Kilurah Sapala, Menurut pengertianku kepergian Kilurah dalam tugas Sandi Semata Metu dalam hubungannya dengan tindak kejahatan yang semakin sering terjadi di sekitar Pajang, sehingga rasa-rasanya Pajang telah menjadi kota yang menyeramkan. Selama ini Pajang sudah berhasil meningkatkan citranya menjadi kota yang lebih bersih, lebih semarak dan lebih ceria. Namun ternyata di sekitar kota telah tumbuh berbagai macam kejahatan, antara lain kelompok-kelompok penyamun dan perampok. Untuk membersihkan mereka itulah agaknya antara lain tugas Kilurah Tandawira. Ya, Kilurah benar. Ternyata ada persoalan lain yang harus mendapat perhatian Pajang. Kilurah, Kilurah Sapala berhenti sejenak, lalu ia pun menceritakan tentang keadaan di Sima sehingga kenapa keluarganya yang menjadi bebahu di kademangan Sima harus mengungsi bersama Ki Demang dan Ki Bekel. Ki Tandawira mendengarkan keterangan Kilurah Sapala itu sambil mengangguk-angguk. Demikian Kilurah Sapala melesai, maka Kilurah Tandawira pun berkata, hampir tidak masuk akal bahwa Demak telah terlibat bersama perguruan. Kedung Jati yang telah menggeliat kembali. Agaknya perguruan Kedung Jati ingin merebut kembali pengaruhnya atas Jipang. Namun kali ini yang menjadi sasaran adalah Demak untuk kemudian menguasai Mataram. Ada bedanya. Kilurah pengaruh perguruan Kedung Jati sangat besar atas para pemimpin di Jipang, karena beberapa orang pemimpin yang berperan di Jipang memang para pemimpin perguruan Kedung Jati itu sendiri. Sedangkan di Demak, para pemimpinnya bukan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Tetapi dapat saja perguruan Kedung Jati perlahan-lahan menghunjamkan pengaruhnya terhadap para pemimpin di Demak yang sejak semula memang sudah mendapat warisan kecewa dan sesal terhadap kepemimpinan Pajang dan kemudian Mataram. Bahkan kemanunggalan Mataram semasa pimpinan panembahan Senapati dengan Jipang di bawah pangeran Benawa, telah melemparkan Kang Jeng Adipati Demak setelah dinobatkan menggantikan Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya di Pajang. Bukankah para pemimpin dari Demak yang mendapat kedudukan sangat baik di Pajang menjadi kecewa? Nah, kekecewaan itu tentu mereka wariskan kepada para pemimpin Demak hingga sekarang. Ya, Kilurah Sapala mengangguk-angguk, karena itulah maka yang harus mendapat perhatian Pajang tentu bukan hanya para perampok dan para penyamun yang semakin mengotori jagad Pajang. Tetapi tidak mustahil bahwa para petugas Sandi dari Demak dan perguruan Kedung Jati itu akan memasuki lingkungan kota Pajang. Ya, aku sependapat. Karena itu, Kilurah, apakah tidak sebaiknya kita menarik persoalan ini ke atas, sehingga para pemimpin di Pajang menyadari bahwa sebenarnya lah ada bahaya lain selain perampok dan penyamun itu? Bahkan menurut pendapatku, bahaya ini jauh lebih besar dari bahaya keberadaan perampok dan penyamun itu. Aku mengerti, Kilurah Tandawira, kita bersama-sama meyakinkan para pemimpin tentang kemungkinan buruk yang datang dari Demak dan perguruan Kedung Jati itu. Nanti siang aku akan berbicara dengan Kirangga. Mudah-mudahan Kirangga bersedia mendengarnya. Setelah itu mungkin sekali Kilurah Sapala akan dipanggil oleh Kirangga, agar Kilurah dapat memberikan keterangan lebih jauh. Kilurah Sapala itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan menunggu. Namun sebelum itu, aku akan minta tolong kepada para petugas Sandi untuk mengawasi rumahku. Mungkin sekali, orang-orang yang berada di rumahku itu akan diburu. Orang-orang Demak dan orang-orang perguruan Kedung Jati menganggap mereka orang-orang yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya, maka kita harus segera menanganinya. Jika orang-orang Demak dan orang-orang perguruan Kedung Jati menyadari bahwa persoalan mereka telah ditangani langsung oleh Pajang dan Mataram, maka mereka tentu menganggap bahwa tidak ada gunanya memburu keluarga Kilurah itu. Ya, tetapi sebelum itu maka mereka harus mendapat perlindungan, sementara aku sendiri sering keluar rumah karena tugas-tugasku. Aku mengerti. Aku akan ikut mengatur tentang pengamanan keluarga Kilurah Sapala. Kilurah Tandawira dan Kilurah Sapala memang bergerak cepat. Sejak hari itu, maka di rumah Kilurah Sapala telah tinggal pula dua orang petugas Sandi. Seorang di antara mereka membantu mengurusi kuda Kilurah yang sebelumnya dilakukan oleh Prayoga sendiri, sedangkan yang seorang bertugas membersihkan halaman serta kebon di seputar rumah Kilurah Sapala. Sementara itu, Kilurah Sapala dan Kilurah Tandawira telah menyampaikan persoalan tentang para petugas dari Demak dan dari perguruan Kedung Jati yang berada di Sima kepada atasan mereka yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyampaikan kepada tataran yang lebih tinggi lagi. Sementara itu, gelagah putih dan raraulan sudah menjadi semakin jauh dari pajang. Mereka berjalan dengan cepat menuju ke Sima. Namun mereka tidak menempuh jalan yang mereka lalui ketika mereka berjalan dari ampel ke pajang serta jalan yang mereka lewati ketika mereka berangkat menuju ke Sima. Jalan yang mereka tempuh dari pajang ke Sima adalah jalan yang lebih kecil, tetapi lebih pendek. Mereka justru memilih jalan melalui belulukan, kemudian menyeberang kali pepem menuju ke utara. Jalan yang mereka lalui adalah jalan-jalan yang tidak terlalu ramai. Meskipun demikian, mereka juga melalui beberapa padukuhan yang besar dengan tingkat kehidupan penghuninya cukup baik. Bahkan mereka pun telah melewati pasar yang cukup besar pula. Meskipun gelagah putih dan raraulan ketika melewati pasar itu, matahari sudah hampir mencapai puncaknya, namun pasar itu masih agak ramai. Masih banyak para pedagang yang belum mengemasi sisa barang-barangnya, sedang masih banyak juga orang yang berniat untuk berbelanja. Seperti kebanyakan pasar yang ramai, maka di dekat pasar itu terdapat 3-4 kedai yang masih buka. Satu-dua orang masih berada di dalam kedai itu. Bahkan kedai yang berada di ujung, masih nampak dikunjungi beberapa orang. Kita memilih yang paling sepi, berkata gelagah putih. Tetapi yang paling ramai yang agaknya masakannya paling enak. Buktinya kedai itu banyak dikunjungi orang. Belum tentu. Letak kedai itu juga berpengaruh, ketika kedai-kedai itu masih baru, mungkin letaknya sangat berpengaruh. Tetapi semakin lama, orang-orang yang sering mengunjungi kedai itu tentu akan mengenalinya. Masakan dari kedai yang manakah yang paling sesuai dengan mereka. Tetapi pasar ini dikunjungi oleh orang banyak. Belum tentu semuanya pernah makan di kedai-kedai itu sehingga mereka dapat mengetahui, masakan di kedai yang manakah yang paling enak masakannya. Biasanya yang datang ke pasar yang sama adalah orang-orang yang sama. Jarang sekali orang asing datang untuk mengunjungi sebuah pasar. Kita berdua. Tetapi itu satu kebetulan. Kebetulan itu dapat terjadi pada banyak orang, banyak orang, banyak orang. Kakang selalu saja asal. Bersikap dan berkata beda, tiba-tiba saja tangan raraulan telah mencubit lengan gelagah putih. Rara, jangan. Aku belum menguasai ilmu kebal, biar saja. Biar saja kulit kakang terkelupas, lepaskan. Aku tidak akan membantah lagi. Katakan bahwa kedai yang paling enak masakannya adalah kedai yang paling banyak dikunjungi orang. Ya, ya, katakan. Ya, kedai yang paling amai adalah kedai yang dikunjungi banyak orang. Lepaskan, kita akan dapat menjadi tontonan. Raraulan memang melepaskannya. Namun ia masih bergumam. Awas jika kau membantah lagi. Gelagah putih tersenyum sambil mengusap lengannya yang pedih. Kau masih juga tertawa tidak? Tidak. Aku mau singgah di kedai yang banyak dikunjungi orang. Terserah kau akan ikut atau tidak, berkata raraulan. Ya, ya. Aku ikut. Raraulan pun segera masuk ke kedai yang berada di ujung, yang paling banyak dikunjungi orang. Mereka pun kemudian mencari tempat di sudut kedai itu. Seorang pelayan yang melihat mereka masuk, segera menghampiri mereka. Sambil mengangguk hormat pelayan kedai itu pun bertanya, apa yang harus kami sediakan buat kisanak? Nasi langgi, dawet cendol buat kami berdua, pesan raraulan. Nanti dulu, rara. Aku ingin nasi yang lain, tidak. Harus nasi langgi dan dawet cendol. Gelagah putih tertawa tertahan. Raraulan masih nampak jengkel sekali. Ketika gelagah putih mau berbicara, raraulan mendahuluinya, jika kau pesan yang lain, nanti lenganmu yang satu lagi juga akan terkelupas. Bahkan jika kau mempunyai aji lembu sekilan, aku akan mengetrapkan aji sapu lebu. Gelagah putih tidak dapat menahan tertawanya. Sambil bergeser sedikit menjauh, ia pun berkata, aku percaya bahwa kau memang sering menyapu dan membersihkan lebu. Apa? Apa? Raraulan bergeser mendekat. Tetapi akhir-akhirnya ia pun tertawa pula. Sejenak kemudian, pelayan kedai itu pun menghidangkan yang dipesan oleh raraulan. Nasi langgi dan dawet cendol. Terima kasih, desis raraulan. Sejenak kemudian, maka mereka pun mulai menikmati minuman dan makan yang mereka pesan. Namun demikian raraulan menghirup dawet cendolnya, nampak wajahnya berkerut. Tetapi raraulan dalam saja. Bahkan kemudian ia pun mulai menyuapi mulutnya dengan nasi langgi. Nasi dengan lauk telur dadar, sambal lombok goreng, dendeng ragi serta beberapa macam lagi. Namun demikian raraulan mulai mengunyah, ia menjadi semakin gelisah. Sementara itu, gelagah putih pun makan dan minum dengan lahapnya. Kenapa rara bertanya gelagah putih? Apakah lidahmu tidak merasakannya? Merasakan apa? Maksudmu masakan makan serta minuman di kedai ini? Ya, kenapa? Bukankah nasi langgi ini nikmat sekali? Begitu segernya dawet cendol ini berkata gelagah putih sambil menghirup dawet cendolnya. Raraulan bergeser mendekat sambil berdesis perlahan, Jika kakang masih menggodaku, aku tantang kau berperang tanding. Gelagah putih tertawa pula. Katanya, hamba mohon ampun. Tetapi nasi langgi di sini serta dawet cendolnya, ternyata tidak memenuhi seleraku. Bagaimana dengan kau? Kau masih mempertahankan pendapatmu. Tetapi kakang juga sudah mengatakan bahwa di kedai yang paling ramai ini masakannya tentu yang paling enak. Siapa yang mengatakan? Tadi kakang sudah mengatakannya. Aku mengatakan bahwa kedai yang paling ramai adalah kedai yang dikunjungi banyak orang. Curang, kakang curang, geram raraulan sambil menggapai lengan gelagah putih yang satu lagi. Tetapi gelagah putih cepat-cepat berdesis, aku minta ampun. Aku minta ampun. Bukankah sudah aku katakan? Namun raraulan masih sempat mencubit lengan itu sehingga gelagah putih menyeringai menahan sakit. Sudah. Sudah. Lihat orang berkumis itu. Ia memperhatikan kita. Biar saja. Namun akhirnya raraulan pun melepaskan lengan gelagah putih sambil bergeser. Ketika ia berpaling, sebenarnya lah orang berkumis lebat memperhatikannya dengan pandangan yang tajam. Nah, jangan macam-macam lagi. Kau dapat diterkamnya nanti, desis gelagah putih. Raraulan menarik nafas panjang. Ternyata bahwa masakan di kedai itu memang tidak sesuai dengan selera mereka berdua. Tetapi raraulan masih juga berkata, masakan di kedai yang lain tentu lebih tidak enak lagi. Ya, ya, gelagah putih tidak mau membantah lagi. Lengannya tentu akan benar-benar terkelupas. Sebenarnya lah orang berkumis lebat yang duduk di antara beberapa orang kawannya itu selalu saja memandang raraulan yang agak membelakanginya. Bagaimanapun juga, adalah di luar dugaan bahwa orang itu tiba-tiba saja bangkit dan melangkah mendekati raraulan. Semua yang ada di kedai itu memperhatikan orang itu dengan jantung yang berdebaran. Apalagi pemilik kedai itu serta para pelayannya. Mereka mengenal dengan baik siapakah orang berkumis tebal itu. Apa yang akan dilakukannya, desis pemilik kedai itu. Agaknya perempuan muda itu sangat menarik perhatian. Gegeduk itu, jawab seorang pelayannya. Kasihan perempuan muda itu. Nasib buruk apakah yang telah membawanya kemari? Kenapa ia tidak singgah di kedai yang lain? Pelayannya pun menyahut, ia melihat bahwa kedai inilah yang agaknya paling banyak dikunjungi orang. Seharusnya kau memperingatkannya ketika perempuan muda itu memesan makanan dan minuman, agar mereka pindah saja ke kedai yang lain. Aku tidak sempat. Jika ia tahu aku melakukannya, maka aku tidak akan pernah pulang lagi. Kasihan perempuan itu. Seharusnya kita dapat membantunya. Nampaknya mereka pengantin baru. Atau setidak-tidaknya pasangan yang belum mempunyai seorang anak pun. Tetapi pemilik kedai dan para pelayanannya itu tidak ada yang berani mencampuri persoalan orang berkumis tebal yang disebutnya gegeduk itu. Orang berkumis lebat itu tiba-tiba saja sudah duduk di sebelah raraulan sambil berdesis, Siapa namamu, Nduk? Raraulan memang terkejut. Sehingga ia bergeser mendesak gelagah putih. Gelagah putih yang sudah menduga bahwa laki-laki itu akan duduk di sebelah raraulan telah bergeser sedikit pula. Laki-laki itu bertanya sekali lagi, Hi, siapakah nama Mduk? Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, Lindri, Kisanak. Namaku Lindri. Lindri. Nama yang bagus. Siapakah laki-laki itu laki-laki ini yang Kisanak maksudkan? Ya. Laki-laki yang duduk di sebelahmu, ini suamiku, Kisanak. Laki-laki itu menarik nafas panjang. Katanya pula, marilah, duduklah bersama kami. Biarlah suamimu menunggu sebentar di sini. Aku perkenalkan kau dengan kawan-kawanku. Kawan-kawanmu. Kisanak sendiri belum memperkenalkan diri kepadaku dan kepada suamiku. Baik. Baik. Aku adalah seorang yang memang sering datang kemari. Orang-orang di kedai ini, apalagi pemilik kedai dan para pelayannya tahu, siapakah aku ini? Siapa namamu Kisanak? Namaku Serungga. Kau sudah pernah mendengarnya Serungga? Belum Kisanak. Aku belum pernah mendengarnya. Kau tidak tinggal di sekitar tempat ini tidak? Di mana rumahmu Sima? Kademangan Sima. Kademangan Sima. Jadi kau orang Sima, ya? Kenapa? Jadi kau tinggal di tempat yang jauh dari sini. Kau akan pergi ke mana atau dari mana? Kami baru saja pergi ke Pajang. Sekarang kami akan pulang ke Sima. Serungga itu mengangguk-angguk. Katanya, pantaslah jika kalian berdua belum pernah mendengar namaku, karena kalian tinggal di tempat yang jauh. Ya. Aku adalah orang yang berkuasa di lingkungan ini, berkata Serungga. Kemudian, di daerah ini tidak ada orang yang berani menentang aku. Semua kemauanku harus terlaksana. Kau demang di sini? Bukan. Aku bukan demang, bukan bekal. Tetapi ki demang dan ki bekal serta semua bebahunya tunduk kepadaku. Apa yang aku katakan, mereka tentu akan melakukannya. Jika ada seorang saja yang berani menentangku, maka ia akan menjadi makanan ikan di sungai itu. Kenapa? Orang itu tertawa. Katanya, bodoh kau. Orang itu aku pilih lehernya sehingga patah, lalu akan aku lemparkan ke sungai. Oh. Kau bunuh orang itu. Ya. Bagus. Orang itu terkejut. Ia pun kemudian bertanya, Apa yang bagus? Bukankah kau berani membunuh orang yang menentang kemauanku? Bagus. Itu adalah sikap seorang laki-laki. Di sima, aku, yang seorang perempuan, juga akan membunuh orang yang berani menentang kemauanku. Tetapi aku tidak pernah melemparkan mayatnya ke sungai. Aku biarkan saja mayat itu terbaring di tempatnya sampai ada orang yang menyingkirkan dan menguburkannya. Orang yang bernama Serungga itu menjadi semakin terkejut, sehingga ia bergeser setapak. Dengan suara tersendat ia pun bertanya, Kau pun membunuh juga? Ya. Aku adalah seorang penari janggrung. Aku harus berani membunuh orang yang berniat mempermainkan aku. Hampir saja aku membunuh demang sima jika saja ia tidak bersujud dan mohon ampun dihadapanku. Kau ini berkata sebenarnya atau sedang mengigau bertanya laki-laki yang bernama Serungga itu. Aku berkata sebenarnya. Jika kau tidak percaya bertanyalah kepada suamiku. Ia selalu mengantarku jika aku menari di mana saja. Suamiku itu seorang iblis yang paling jahat di sima. Jika kau pernah mendengar nama naga sisik wajah yang pernah berkuasa di sima, ia sudah mati dibunuh suamiku itu. Orang yang mengaku bernama Serungga itu termangu-mangu. Ia belum pernah mendengar nama naga sisik wajah. Tetapi sikap perempuan itu seakan-akan meyakinkannya. Perempuan itu acuh tak acuh saja kepadanya. Ia sama sekali tidak menjadi gelisah apalagi menjadi ketakutan meskipun sikap Serungga itu tidak wajar. Apalagi suaminya. Sikapnya. Dingin sekali. Tetapi sikap mereka ternyata membuat hati Serungga berdebar-debar. Tetapi Serungga adalah seorang yang sangat ditakuti oleh lingkungannya. Apalagi di kedai itu ia datang bersama empat orang kawannya. Karena itu, maka Serungga justru ingin menunjukkan kebesarannya. Meskipun perempuan yang mengaku bernama Lindri itu sempat membuatnya berdebar-debar, tetapi Serungga tidak mau melangkah surut. Ia sudah terlanjur menyebut dirinya orang yang paling ditakuti di lingkungannya, sehingga ia harus menjaga harga dirinya, agar tidak direndahkan oleh suami istri itu. Tiba-tiba saja Serungga tertawa. Katanya, pandai juga kau menggertak. Lindri, siapakah yang mengajarimu? Jawab Raraulan juga masih saja mengejutkan, kau. Kau ajari aku menggertakmu, karena kau lebih dahulu menggertakku. Apakah aku menggertakmu? Ya. Bukankah kau katakan, bahwa kau akan memilih leher orang yang berani menentangmu dan melemparkannya ke sungai? Bukankah itu juga sekedar gertakan saja, karena sebenarnya memijit telur pun kau tidak dapat memecahkannya. Gila kau remahkan aku, hi. Aku hanya meremahkan orang tidak tahu adat seperti kau. Nah, kau mau apa? Apakah aku harus membunuhmu? Suara Raraulan sangat meyakinkan. Serungga justru menjadi gagap menghadapi sikap Raraulan. Tetapi Serungga tidak mau diremahkan. Tiba-tiba saja Serungga membentak kasar, kau harus minta ampun kepadaku perempuan iblis. Tetapi Raraulan justru bangkit berdiri sambil tertawa berteriak, sudah aku katakan, apakah kau ingin aku membunuhmu? Serungga benar-benar merasa terhina. Apalagi di hadapan beberapa orang kawannya yang sangat menghormatinya. Juga di hadapan pemilik dan pelayan kedai itu, serta beberapa orang yang selama ini menjadi sangat ketakutan jika ia marah. Karena itu, maka ia pun menggeram, perempuan tidak tahu diri. Aku koyak mulutmu yang lancang itu. Bangkitlah. Berkelahilah bersama suamimu yang kau katakan telah membunuh naga sisik wajah itu. Aku tunggu kalian di halaman. Orang-orang yang melihat sikap Raraulan menjadi berdebar-debar. Seorang pelayan kedai itu melihat Raraulan bangkit. Dengan suara yang agak bergetar ia pun berdesis, perempuan itu tidak sadar dengan siapa ia berhadapan. Tetapi pemilik kedai itu menyahut, ia tentu bukan perempuan kebanyakan. Pelayannya yang lain menyahut, ia mengaku penari janggrung. Mungkin sudah dituang ilmu lewat ubun-ubunnya oleh seorang dukun sakti, sehingga perempuan itu berani menantang serungga. Tetapi serungga juga bukan laki-laki biasa. Setiap preboponia selalu tidur di bawah randu alas dekuburan Kiai Sardula. Meskipun Kiai Sardula sudah meninggal hampir 25 tahun yang lalu, tetapi setiap kali serungga masih berbincang-bincang di bawah pohon randu alas dekuburan itu. Bahkan Kiai Sardula masih dapat menurunkan berbagai macam ilmu kepadanya. Tentu akan terjadi pertarungan sengit. Serungga menantang suami istri itu untuk bertempur berpasangan, berkata pemilik kedai itu. Ya, jawab salah seorang pelayannya, tetapi perempuan itu mengaku, suaminya pernah membunuh naga sisik wajah yang pernah berkuasa di Sima. Pekerjaan yang tentu akan sangat berat bagi serungga. Tetapi ilmu iblisnya sangat luar biasa. Apalagi ada beberapa orang kawannya di kedai ini pula. Dalam pada itu, serungga telah berada di halaman. Kawan-kawannya pun telah melangkah keluar pula. Sedangkan Raraulam pun telah bersiap untuk turun. Namun ia sempat berbisik, Mari kakang, kita turuti sesumbarnya. Kita buat orang itu jera. Gelagah putih tersenyum. Katanya, baiklah. Tetapi jangan lama-lama bermain dengan orang itu. Kecuali jika ilmu orang itu setinggi langit, sehingga sulit bagi kita berdua untuk mengalahkannya. Jika kita kalah, kita akan lari. Bukankah kita masih meyakini bahwa kita dapat lari cepat dengan ilmu kita meringankan tubuh? Ya, gelagah putih mengangguk-angguk, tetapi kita harus membayar dahulu harga makanan dan minuman sebelum kita lari. Baiklah. Kakang saja yang membayar dahulu. Aku akan turun ke halaman agar orang itu tidak menunggu terlalu lama. Raraulam pun kemudian melangkah menyusul laki-laki yang menyebut dirinya serungga itu, sementara gelagah putih pun pergi menemui pemilik kedai itu untuk membayar harga makanan dan minumannya bersama Raraulan. Pemilik kedai itu, serta beberapa orang yang melihatnya menjadi semakin berdebaran. Laki-laki muda itu masih sempat ingat akan minuman dan makanan yang harus mereka bayar. Laki-laki muda itu sama sekali tidak nampak gelisah sebagaimana seorang yang sedang terancam oleh bahaya yang akan dapat merenggut jiwanya. Sementara itu, dengan tenang pula Raraulan itu turun ke halaman. Bahkan ia masih sempat tersenyum sambil berkata, Jika kau menatang kami agar kami bertempur berpasangan, tunggu dahulu. Biarlah suamiku membayar harga makanan dan minuman kami berdua. Jika kami nanti harus lari, maka kami tidak berhutang kepada pemilik kedai itu. Persetan. Tetapi kalian berdua tidak akan dapat melarikan diri. Kawan-kawanku akan menyaksikan pertarungan itu. Jika kalian ingin melarikan diri, maka kawan-kawankulah yang akan membantai kalian berdua. Ketika Raraulan kemudian berpaling, maka ia melihat gelagah putih sudah selesai menerima uang kembalinya. Gelagah putih itu pun dengan sikap yang tenang menyusul Raraulan turun ke halaman. Orang aneh, berkata pemilik kedai itu, orang itu masih ingat harga makan dan minum bagi mereka berdua. Sikapnya tenang sekali sebagaimana sikap istrinya, menarik sekali, berkata salah seorang pelayannya, tentu akan terjadi pertarungan yang sengit. Kita akan mendapat tontonan yang sangat menarik. Jika saja keduanya mampu mengimbangi serungga yang selama ini sangat menakuti-nakuti orang banyak. SST, jika ada orang jahil yang mendengar dan menyampaikannya kepada serungga, maka kau akan dibelah menjadi dua. Kedua pergelangan kakimu akan dipegang dengan kedua tangan serungga, kemudian ditariknya dengan kekuatan raksasanya, sehingga kau akan terbelah menjadi dua. Pelayan itu pun terdiam. Sementara itu, gelagah putih dan raraulan telah berada di halaman. Nah, kami berdua sudah siap, berkata raraulan. Bagus. Siapakah yang akan mati lebih dahulu kau, jawab raraulan. Serungga menggeram. Namun kedua suami istri itu seolah-olah tidak menghiraukannya. Bahkan gelagah putih pun berkata kepada raraulan, kau berdiri di sebelah sana. Aku di sebelah sini. Kita akan membuatnya terumbang ambing. Aku akan melemparkan kepadamu, kemudian kau harus melemparkan kembali kepadaku. Baik, sahut raraulan sambil berjalan dengan tenangnya pula tanpa menghiraukan orang yang bernama serungga itu. Iblis laknek, teriak serungga, bersiaplah. Aku akan mulai membunuh kalian seorang demi seorang. Serungga yang tidak dapat menahan perasaannya lagi, telah meloncat menyerang gelagah putih. Namun gelagah putih yang seakan-akan tidak menghiraukannya itu, sudah siap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka ia pun segera bergeser menghindari serangan serungga itu. Dengan demikian, maka serangan serungga itu sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Ternyata serungga mencoba memburunya. Sekali lagi serungga meloncat menyerang dengan tangan terjulur lurus ke arah dada gelagah putih, tetapi sekali lagi gelagah putih meloncat menghindarinya. Ketika serungga bersiap untuk sekali lagi menyerang gelagah putih, maka raraulan telah mendahulunya. Kakinya terjulur lurus menyerang lambung. Serungga terkejut mendapat serangan yang demikian tiba-tiba. Ia mengira bahwa perempuan itu sedang menempatkan dirinya. Namun ternyata perempuan itu telah mulai menyerangnya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun segera berlangsung semakin cepat. Namun sebenarnya lah bahwa serungga bukan lawan gelagah putih. Ia bukan pula lawan yang seimbang bagi raraulan. Apalagi serungga telah menantang kedua orang suami istri itu bertarung melawannya. Serungga adalah seorang yang sangat ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya karena serungga adalah seorang yang garang. Seorang yang bengis, yang bahkan benar-benar pernah membunuh orang. Tetapi berhadapan dengan gelagah putih dan apalagi bersama-sama dengan raraulan, serungga benar-benar tidak berarti apa-apa. Ketika kaki raraulan terjulur lurus menyamping jang datang demikian cepatnya, maka serungga tidak mampu mengelak atau menangkisnya. Karena itu, maka serangan kaki itu telah mengenai lambung serungga dengan derasnya. Kekuatan serangan raraulan telah melemparkan serungga beberapa langkah surut ke arah gelagah putih. Dengan susah payah serungga mencoba mempertahankan keseimbangannya agar tidak jatuh terlentang di halaman kedai itu. Ternyata serungga berhasil. Meskipun terhuyung-huyung, namun serungga itu tidak terjatuh. Tetapi dari arah lain, gelagah putih menggamit punggung serungga. Demikian serungga berbalik, gelagah putih pun menjulurkan tangannya memukul dadanya. Serungga terdorong pula. Kali ini ke arah raraulan. Hampir saja serungga kehilangan keseimbangannya. Tetapi justru raraulan menahan tubuhnya. Dengan nada tinggi raraulan pun berkata, Hati-hati sedikit, sayang. Jika kau jatuh, nanti kau akan kesakitan. Orang itu menghentakkan diri. Kemudian meloncat menjauhi raraulan yang tertawa-tertahan. Kenapa bertanya raraulan? Perempuan laknat. Kau akan menyesali kesombonganmu itu. Kenapa aku harus menyesal? Serungga itu pun kemudian bersuit nyering. Tiba-tiba saja keempat orang kawan yak pun berloncatan mendekatinya. Mereka berdua ternyata curang, geram serungga, kepung mereka. Buat mereka berdua tidak berdaya. Aku sendiri yang akan memberikan keputusan akhir, hukuman apakah yang paling sesuai dengan mereka. Baik, Kakang, jawab mereka hampir berbareng. Sementara itu serungga pun berkata selanjutnya, jika mereka melawan dengan membabi buta, maka bukan salah kita jika mereka berdua itu terbunuh. Gelagah putih kemudian menyahut, apakah itu berarti bahwa kamu membenarkan orang-orangmu itu membunuh? Bukan salah kami, salah siapa. Salah kalian berdua. Kenapa kami yang bersalah? Karena kalian tidak mau tunduk kepada perintahku, jadi kalau kalian tidak mau tunduk kepada perintahku, maka jika aku membunuh kalian, maka itu juga salah kalian? Serungga itu mengeram. Katanya, menurut pendapatmu, kau berdua dapat mengalahkan kami berlima? Apalagi membunuh kami? Ya, kami berdua akan dapat mengalahkan kalian berlima, kesombongan kalian itulah yang mendorong keinginan. Kami untuk membunuh kalian. Jika demikian, maka pertarungan tidak dapat kita hindari lagi. Kami berdua akan melawan dengan membabi buta. Tetapi kami berdua tidak mau mati di sini. Serungga pun mengeram. Kemudian ia pun berkata kepada kawan-kawannya, lumpuhkan mereka berdua. Biarlah aku yang membunuh mereka dengan tanganku. Keempat kawan serungga itu tidak menunggu lebih lama lagi. Seorang yang berwajah garang dengan beberapa goresan bekas luka berkata, aku akan membunuh laki-laki itu. Tetapi aku akan membiarkan perempuan itu tetap hidup. Terserah kepada kalian tetapi aku ingin mengingatkan kepada kalian bahwa perempuan itu adalah perempuan yang berbahaya. Seperti seekor ular betina dengan bisa di mulutnya. Tidak hanya di mulutnya, sahutra rawulan, tetapi di setiap lubang kulitku akan mengembun bisa sebagaimana keringatku. Karena itu, maka siapa yang menyentuhku, ia akan terkena bisa yang akan dapat membayakan jiwanya. Persetan, geram orang yang berwajah garang, kau terlalu banyak terbicara. Raraulan tertawa. Ketika orang berwajah garang itu membentaknya, maka raraulan pun berkata, kau celah aku karena terlalu banyak terbicara. Tetapi ketika aku tertawa, kau pun membentaknya pula. Cukup. Bersiaplah. Kami akan bertempur. Keempat orang itu pun segera bergerak pula. Bahkan agaknya serunggapun akan ikut pula bertempur bersama keempat orang kawannya itu. Dengan demikian, maka pertempuran di halaman itu pun menjadi semakin sengit. Lima orang laki-laki yang garang bertempur melawan dua orang suami istri. Namun ternyata bahwa kedua orang suami istri itu mampu bergerak demikian. Mereka sama sekali tidak menjadi bingung menghadapi lima orang lawan yang berdiri di lima arah. Gelagah putih berloncatan sambil mengayun-ayunkan tangannya. Ketika tangannya itu menyambar dagu di antara lawan-lawannya, maka ornak itu pun terdorong beberapa langkah surut. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, kaki raraulan terayun mendatar menyambar dadanya. Orang itu mengaduh tertahan. Namun ia terlempar keluar dari arna pertempuran, tubuhnya terbanting jatuh di halaman kedai yang tidak begitu luas itu. Sementara itu, kawannya yang mencoba menyerang raraulan dari samping, ternyata tidak mampu mengenai sasarannya. Dengan cepat raraulan pun mengelak. Bahkan demikian serangan itu meluncur di depan tubuhnya yang bergeser, maka dengan cepat raraulan itu pun meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun tepat menyambar keningnya. Orang itu pun terpelanting pula kalikan tubuhnya tiba-tiba saja berbenturan dengan kawannya yang telah dilemparkan oleh gelagah putih. Kaki gelagah putih yang mengenai lambungnya telah mendorongnya beberapa lungkah surut sehingga orang itu telah berbenturan dengan seorang kawannya. Ternyata pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama. Gelagah putih telah memilin tangan kanan serungga sehingga ia berteriak kesakitan. Ketika serungga itu menarik pedangnya, dengan kecepatan yang tidak kusat mata, gelagah putih telah menangkap pergelangan tangannya serta memilinnya ke belakang tubuhnya, sehingga pedangnya terlepas dari tangannya. Sesaat kemudian, keempat orang kawan serungga itu sudah tidak berdaya lagi. Mereka berusaha merangkak menepi. Seorang bersandar bebatur kedai itu, seorang yang lain mengaduh sambil menyerangai kesakitan, duduk bersandar sebatang pohon. Seorang lagi pingsan dan yang seorang lagi mengerang kesakitan. Sedangkan serungga sendiri sama sekali tidak berdaya. Sebelah tangannya terpilih di belakang punggungnya. Sekali-sekali serungga itu mengaduh. Rasa-rasanya tangannya itu akan patah. Rarawulam pun melangkah mendekati serungga yang kesakitan itu. Gelagah putih masih belum melepaskan tangannya yang terpilih ke belakang. Nah, apakah kau percaya sekarang, bahwa suamiku telah membunuh naga sisik wajah di kademangan sima? Serungga tidak segera menjawab. Namun dalam pada itu gelagah putih telah menekan tangan serungga itu semakin keras. Jangan. Nanti tulangku patah. Naga sisik wajah aku patahkan tulang leharnya. Bukan sekedar tulang lengannya, geram gelagah putih. Lalu gelagah putih itu pun bertanya, apakah kau ingin membuktikan kata-kataku, bahwa aku dapat mematahkan leher seseorang? Tidak. Jangan. Sekarang jawab pertanyaan istriku, pertanyaan apa? Rarawulanlah yang menyahut, apakah kau percaya bahwa suamiku telah membunuh orang yang bergelar naga sisik wajah di kademangan sima? Serungga masih saja berdiam diri. Namun tiba-tiba saja gelagah putih berteriak dengan garangnya, jawab. Apakah kau percaya bahwa aku telah membunuh naga sisik wajah dengan care ini? Gelagah putih melepaskan tangan serungga. Namun tiba-tiba tangannya itu telah menjepit kepala serungga. Dengan sekali hentak, maka leher serungga akan dapat dipatahkan beteh gelagah putih. Jangan. Jangan, teriak serungga. Nah, apakah kau percaya bahwa aku telah membunuh naga sisik wajah? Teriak gelagah putih dengan kasarnya. Bahkan Rarawulan pun terkejut mendengar teriakan itu, sehingga ia bergeser selangkah surut. Gelagah putih yang melihat Rarawulan terkejut dan bergeser surut, hampir saja tidak dapat menahan tertawanya. Namun kemudian sekali lagi ia berteriak, jawab pertanyaan istriku. Tangan gelagah putih semakin menekan kepada serungga sehingga ia pun tidak dapat berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan itu, ya, ya. Aku percaya. Tangan gelagah putih pun kemudian mulai mengendor. Bahkan kemudian serungga itu dilepaskannya. Namun kemudian serungga itu didorong dengan kuatnya sehingga kemudian terpelanting di antara kawan-kawannya. Serungga, berkata gelagah putih kemudian, aku sekarang mempunyai kepentingan yang mendesak di sima, sehingga aku menjadi agak tergesa-gesa. Tetapi persoalan di antara kita masih belum selesai. Aku masih akan mempersoalkan niatmu untuk membunuh aku dan membawa istriku. Bukan aku, sahut serungga. Persetan. Tersirat pada sikapmu. Bahkan kawanmu sudah mengucapkannya. Lain kali aku akan datang untuk membuat perhitungan. Istriku yang akan menyelesaikan masalahnya, karena istrikulah yang lebih tersinggung karena sikapmu serta sikap kawan-kawanmu. Aku minta maaf. Biarlah kawan-kawanku juga minta maaf. Sudah aku katakan, aku tidak mempunyai waktu sekarang. Kapan-kapan jika urusanku sudah selesai, aku akan datang lagi kemari untuk melesaikan persoalan di antara kita. Batas akhir dari pertikaian kita adalah kematian. Aku akan datang untuk menuntutnya. Kalian atau kami yang akan mati. Jangan. Jangan. Kami minta ampun, suara serungga menjadi serak. Namun gelagah putih tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian berkata kepada rara wulan, marilah kita pergi ke sima lebih dahulu. Kapan-kapan kita akan datang kembali kemari. Keduanya pun kemudian melangkah tanpa berpaling lagi. Apalagi mereka sudah membayar makanan dan minuman mereka, sehingga mereka tidak meninggalkan hutang pada pemilik kedai itu. Gelagah putih dan rara wulan itu pun kemudian berjalan tanpa berpaling menjauhi kedai itu. Mereka pun berjalan dengan cepat, menyusuri jalan yang menuju ke sima. Hambatan kecil di kedai itu telah menyita waktunya beberapa lama. Untunglah bahwa mereka dapat menyelesaikan dengan cepat. Sementara itu, mereka berharap bahwa serungga dan kawan-kawannya setiap kali mempertimbangkan sikapnya dengan mengingat bahwa pada suatu saat suami istri itu akan kembali lagi setelah urusannya di sima diselesaikannya. Sementara itu, di perjalanannya, rara wulam pun berkata, seharusnya orang-orang seperti serungga itu mendapat hukuman yang berat. Jika saja kita tidak mempunyai tugas penting di sima, kita akan mempunyai cukup waktu untuk berurusan dengan serungga. Ya, seharusnya kita sampai di sima menjelang senja. Tetapi kecoa kecil itu telah menghambat perjalanan kita. Keduanya pun kemudian berjalan semakin cepat. Meskipun mereka telah terhambat, namun mereka masih saja berharap agar dapat sampai di sima sebelum senja. Mereka akan sempat mencari penginapan serta melihat-lihat suasana di malam hari, mungkin sekali suasana sudah berbeda. Meskipun demikian, seandainya mereka memasuki kademangan sima setelah malam hari, maka mereka akan merasa lebih baik langsung beristirahat di penginapan dan menunda segala sesuatunya sampai esok. Di perjalanan berikutnya, mereka tidak lagi menemui hambatan yang berarti. Ketika mereka menjadi sangat haus, maka mereka sempat minum dawet cendol yang dijajakan di depan pintu regol sebuah pasar kecil yang sudah sepi. Bahkan pintu regolnya sudah ditutup pula. Seorang petugas nampak sedang menyapu di dalam pasar yang sepi itu. Tetapi nanti sebentar lagi, tempat ini akan menjadi ramai lagi, berkata penjual dawet cendol itu. Ada apa bertanya Rarawulan? Di rumah di belakang pasar itu akan ada keramaian. Ki kebayan yang rumahnya di belakang pasar itu, akan menikahkan anak perempuannya. Satu-satunya anaknya. Akan ada tari topeng semalam suntuk. Apakah Kisanak berdua memang datang kemari untuk mengunjungi upacara pernikahan itu atau sekedar menonton tari topeng? Kami hanya lewat, Kisanak, jawab Rarawulan. Sejenak kemudian, maka mereka berdua telah meninggalkan penjual dawet cendol itu. Namun sambil berjalan gelagah putih sempat berkata, tidak ada dawet cendol yang segarnya menyamai dawet cendol di kedai yang paling banyak dikunjungi orang itu. Ketika Rarawulan bergeser, maka gelagah putih pun meloncat menepi dan bahkan kemudian berlari-lari kecil. Awas kau, geram Rarawulan. Aku minta ampun. Jika kau sakiti aku, aku akan menjerit, apa? Tidak. Tidak apa-apa. Rarawulan masih bersungut. Tetapi dengan demikian mereka justru berjalan lebih cepat. Ternyata mereka justru dapat sampai di Kademangan Sima sebagaimana mereka inginkan. Mereka memasuki Kademangan Sima sebelum senja, sehingga mereka masih sempat melihat suasana di Kademangan yang terhitung besar itu. Ada perubahan yang terjadi di Sima, desis gelagah putih. Ya, nampaknya pintu-pintu kedai sudah ditutup menjelang senja. Kita tidak melihat lagi gebiar padukuhan induk Kademangan Sima ini. Gelagah putih dan Rarawulan pun kemudian berjalan menyusuri jalan utama di padukuhan induk Kademangan Sima. Jalan utama itu pun tidak seramai beberapa hari yang lalu sebelum Ki Demang, Ki Jagabia dan Ki Bekel dari padukuhan induk itu meninggalkan Sima. Hanya beberapa orang saja yang berjalan di jalan utama itu. Itu pun mereka nampaknya tergesa-gesa. Agaknya hanya mereka yang mempunyai keperluan penting sajalah yang keluar rumah di waktu senja. Ada bayangan ketakutan atas padukuhan ini, berkata gelagah putih. Ya, tentu orang-orang demak serta orang-orang dari perguruan Kedung Jati itulah yang telah membuat seisi padukuhan ini ketakutan. Ya, mereka tentu memperalat para bebahu yang masih ada di Kademangan ini. Atau bahkan mungkin mereka telah mengangkat seorang demang, Jabagaya dan Bekel yang baru. Raraulan menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun bertanya, Sekarang, apa yang akan kita lakukan Kakang? Jika kita berkeliaran di padukuhan induk ini, maka kita tentu akan sangat menarik perhatian. Bahkan kita akan dapat dicurigai dan ditangkap oleh para pengikut Ki Demang yang baru. Kita pergi ke penginapan itu. Apakah keberadaan kita di penginapan itu tidak akan menimbulkan persoalan? Tidak ada yang mengenal kita dalam hubungan hilangnya Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Mereka yang terlibat semuanya telah terbunuh di halaman rumah Ki Demang. Ya, bahkan laki-laki tua yang seharusnya masih tetap hidup itu. Demikianlah, maka mereka berdua pun telah pergi ke penginapan yang pernah mereka singgai. Penginapan itu nampak sepi. Agaknya bilik-biliknya banyak yang telah kosong. Ketika petugas di penginapan itu melihat kedua orang itu memasuki gerbang penginapan, maka petugas itu segera menyongsongnya. Marilah ki sanak berdua. Ternyata kalian telah datang kembali ke penginapan ini. Ya, kami memang sudah merencanakannya, setelah beberapa hari tinggal di rumah paman. Kenapa kalian meninggalkan rumah paman? Paman besok akan pergi ke pajang bersama Bibi. Karena itu, agar aku tidak menghambatnya, aku mendahului minta diri. Petugas di penginapan itu mengangguk-angguk sambil bertanya, untuk apa pamanmu pergi ke pajang? Aku tidak berani menanyakannya. Itu adalah urusan paman. Ya, ya, maaf. Bahkan aku justru telah bertanya tentang persoalan pribadi pamanmu itu. Sebenarnya paman justru minta kami berdua menunggui rumahnya selama paman pergi. Tetapi kami juga mempunyai kepentingan sendiri, sehingga kami tidak dapat melakukannya. Petugas di penginapan itu pun kemudian mempersilahkan mereka, marilah. Bilik yang kau pergunakan itu juga masih kosong. Terima kasih. Kami senang tinggal di bilik itu. Namun nampaknya penginapan ini tidak seramai waktu itu. Ya, ada beberapa perubahan terjadi di Sima, sehingga kesibukan di kademangan ini pun tidak lagi seperti sebelumnya. Gelagah putih dan raraulan tidak bertanya lebih lanjut. Mereka ingin mandi dan beristirahat barang sebentar. Malam nanti, petugas itu tentu bersedia untuk berbincang agak lama. Bahkan seandainya petugas ini berganti, petugas yang lain pun baik pula kepada gelagah putih dan raraulan. Kecuali jika ada petugas baru yang belum dikenalnya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah berada di dalam bilik mereka. Bilik yang sebelumnya pernah mereka huni. Bergantian mereka pergi ke pakiwan untuk mandi dan berbenah diri, sementara senja pun menjadi semakin redup. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah duduk di serambi. Kepada mereka telah dihidangkan minuman hangat serta beberapa potong makanan. Apakah kau masih sibuk bertanya gelagah putih kepada petugas di penginapan itu? Masih ada sedikit pekerjaan. Ada tiga bilik di tengah yang isi. Aku akan mempersiapkan minuman mereka. Oh, gelagah putih mengangguk-angguk, nanti jika kau sudah longgar waktunya, duduklah bersama kami. Baik. Nanti aku temani kau berbincang. Sebenarnya lah, ketika malam turun, maka petugas itu pun telah datang ke serambi bilik gelagah putih dan raraulan. Bahkan tidak sendiri. Tetapi mereka datang berdua. Kami mempunyai banyak waktu, berkata salah seorang petugas itu. Ya. Nampaknya tidak banyak orang yang menginap di sini, sementara itu raraulam pun tiba-tiba saja bertanya. Apakah perempuan manja itu masih menginap di sini? Tidak. Jawab kedua orang petugas itu hampir berbareng. Seorang di antara mereka pun berkata selanjutnya, mereka pergi tanpa memberitahukannya kepada kami. Tiba-tiba saja mereka tidak kembali lagi ke penginapan ini, sehingga mereka semuanya tidak membayar sewa bilik yang mereka pergunakan itu. Apakah kalian tidak tahu kemana mereka itu pergi? Atau barangkali ada orang lain yang mencari mereka? Kami tidak tahu kemana mereka pergi. Sementara itu tidak ada pula orang yang mencarinya kemari. Raraulan mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih pun bertanya, perubahan apa yang telah terjadi di Kademangan ini, sehingga rasa-rasanya Sima tidak lagi ceria seperti beberapa waktu yang lalu? Perubahan itu berlangsung demikian cepatnya. Bukankah kau selama ini juga berada di Sima? Tidak. Aku berada di rumah paman, di Kademangan. Sebelah. Meskipun rumah paman hampir di perbatasan, tetapi, kami tidak sempat mengikuti perkembangan yang demikian cepatnya terjadi di Sima. Kedua orang petugas di penginapan itu saling berpandangan sejenak. Kemudian seorang di antara mereka berkata, perubahan itu terjadi seperti sambaran tatib di udara. Begitu cepatnya. Begitu cepatnya. Ya. Tiba-tiba saja ki demang di Sima, ki jaga bayar dan ki bekal padukuhan induk ini menghilang. Tidak seorang pun yang mengetahuinya kemana mereka pergi. Karena itu, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang demang, jaga bayar dan bekal yang baru. Bukankah hilangnya ki demang itu baru beberapa hari? Ya. Kenapa begitu tergesa-gesa mengangkat demang yang baru itu? Itulah yang mengherankan lalu siapakah yang mengangkat? Di Sima sekarang hadir satu kekuatan yang berkuasa di sini. Mereka mengaku para petugas yang dikirim oleh Kang Jeng Adipati Demak. Yang mengangkat demang, jaga bayar dan bekal baru itu juga para pemimpin yang datang dari demak. Mereka mengaku bahwa mereka berkuasa di Sima atas nama Kang Jeng Adipati Demak. Jadi yang berkuasa sekarang di Sima adalah bebahu baru yang disahkan oleh para pemimpin dari demak? Ya. Apakah mereka memerintah dengan baik? Tidak. Ternyata banyak persoalan yang telah timbul di Sima. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Sementara petugas penginapan yang lain berkata, Bukankah baru kemarin demang yang baru itu ditetapkan? Tetapi demang baru itu sudah mengambil langkah yang buruk. Langkah apa? Ki demang sudah membuat pengumuman, terutama ditujukan kepada semua penginapan yang ada di Sima, orang itu terdiam sejenak. Kemudian ia pun berkata lebih lanjut, jika diperlukan semua penginapan harus menyediakan tempat bagi para petugas yang datang ke Sima tanpa menentukan tarif sewa bagi mereka. Bahkan penginapan harus menyediakan makan bagi mereka. Bukankah itu berarti membunuh usaha kami, sambung yang lain, mungkin kami dapat menyediakan beberapa bilik bagi para pejabat yang bertugas di Sima. Tetapi jika kami juga harus menyediakan makan bagi mereka, agaknya kami akan merasa sangat berat. Dan bahkan dalam waktu yang tidak lama lagi, akan banyak penginapan yang menutup pintunya. Tetapi kawannya pun menyahut, meskipun kita menutup pintu, mereka akan dapat memaksa kita membuka kembali. Ya, kawannya mengangguk-angguk. Selain itu, berkata yang seorang lagi, kemarin Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel yang baru bersama para bebahu dan yang mereka sebut pejabat dari Demang itu telah melihat-lihat pasar. Nampaknya mereka mempunyai rencana tertentu dengan pasar itu, sehingga hari ini pasar itu menjadi bertambah sepi. Apalagi hari ini bukan hari pasaran. Pagi tadi ketika Yeusuni pergi ke pasar untuk berbelanja, melihat bahwa pasar Sima tidak pernah menjadi sesepit tadi pagi. Gelagah putih dan raraulan masih saja mengangguk-angguk. Kami melihat bahwa esok keadaan Sima akan menjadi semakin suram. Mudah-mudahan dugaanmu tidak benar, sahut gelagah putih, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh bebahu yang baru itu sekadar penjajagan. Mungkin mereka justru akan menghembuskan kebijaksanaan baru yang lebih baik. Tetapi kedua orang petugas di penginapan itu menggeleng. Seorang di antara mereka berkata, kami tidak melihat kemungkinan yang lebih baik itu, Kisanak. Petugas di penginapan itu pun kemudian telah bercerita bahwa para bebahu bersama beberapa pejabat dari Demak telah berkeliling kademangan Sima. Mereka memperhatikan orang-orang terkaya di kademangan ini. Bahkan mereka telah mencatat beberapa hal yang mereka anggap penting. Mungkin tentang letak rumah atau kekayaan yang dimiliki atau mungkin rumah itu sendiri yang sebagaimana penginapan-penginapan yang ada, untuk menampung para pejabat yang mungkin akan berdatangan dari Demak ke Sima. Petugas yang lain pun menyambung, tindakan mereka yang baru mereka mulai itu ternyata telah menimbulkan keresahan. Orang-orang kaya menjadi gelisah sebagaimana para pemilik penginapan. Sementara itu para pedagang di pasar pun telah dihinggapi oleh berbagai macam pertanyaan. Apa yang akan diperbuat oleh para bebahu yang baru itu bersama mereka yang mengaku para pejabat dari Demak itu? Terima kasih Kisanak, berkata gelagah putih kemudian. Dengan demikian, kami berdua harus hati-hati karena kami berdua bukan orang Sima. Kami hanyalah orang lewat. Tetapi kami menjadi ingin tahu, perkembangan lebih lanjut di kademangan Sima ini. Sebenarnya kalian berdua itu akan pergi kemana? Bukankah dalam beberapa hari ini kalian tetap saja berada di tempat paman kalian itu? Kami tidak diperkenankan pergi, jawab gelagah putih. Bahkan selama paman pergi, paman menghendaki agar aku tetap berada di rumahnya. Tetapi kami mempunyai kepentingan lain yang ingin kami lakukan. Kepentingan apa? Maaf Kisanak. Itu adalah persoalan pribadi. Ya, ya. Akulah yang minta maaf. Di luar sadarku, aku sering bertanya tentang urusan pribadi orang lain. Gelagah putih dan raraulam pun tersenyum. Dengan nada rendah hampir berbisik gelagah putih pun berdesis, kami adalah pengantin baru Kisanak. Tetapi kami berdua berkeinginan untuk melakukan pengembaraan yang panjang untuk mencari pengalaman. Pengalaman apa? Bukankah kami akan menempuh kehidupan baru? Bukankah kami memerlukan pengalaman dari hidup dan kehidupan yang akan dapat menjadi bekal bagi kami berdua di perjalanan hidup kami kemudian? Kedua orang petugas itu pun mengangguk-angguk. Namun seorang di antara petugas di penginapan itu pun kemudian berkata, Baiklah. Aku minta diri. Mungkin ada di antara tamu yang lain memerlukan sesuatu. Kawannya pun kemudian menyambung, Aku juga akan pergi ke belakang. Kalian berdua tentu ingin segera beristirahat. Tidak. Kami masih ingin berbincang-bincang. Bukankah kalian pengantin baru? Kedua petugas itu pun tertawa. Gelagah putih dan raraulan pun tertawa pula. Demikianlah, maka kedua orang petugas di penginapan itu telah meninggalkan mereka. Sepeninggal kedua orang petugas di penginapan itu, gelagah putih dan raraulan masih berbincang beberapa lama. Bahkan mereka telah memutuskan untuk tidak cepat-cepat meninggalkan Sima. Kita akan melihat perkembangan selanjutnya. Ya, Kakang. Nampaknya perkembangan di kademangan ini akan sangat menarik. Lebih menarik daripada pok di Yungwangi atau perguruan Natatapa. Ya, jika perlu kita akan kembali ke Mataram untuk memberikan laporan tentang perkembangan kademangan ini lebih dahulu. Baru pada kesempatan lain kami akan pergi ke Yungwangi. Raraulam pun mengangguk-angguk mengiakan. Ketika malam menjadi semakin dingin, maka gelagah putih pun kemudian berkata, Marilah kita masuk ke dalam, angin terasa menjadi basah. Ya, aku pun mulai merasa kedinginan. Tetapi sebelum mereka masuk ke dalam bilik mereka maka mereka melihat dua orang berkuda memasuki halaman penginapan itu. Dua orang petugas penginapan itu pun segera menyongsong mereka. Seorang di antara mereka menerima dua ekor kuda itu, sementara yang lain melayani kedua orang penunggangnya. Kemudian petugas itu pun telah membawa kedua orang tamu itu ke dalam bilik yang akan mereka pergunakan malam itu. Tidak banyak yang menginap di sini, kisanak, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Memang tidak begitu banyak, kisanak, jawab petugas itu, tetapi masih juga ada yang mau menginap di sini, beberapa bilik yang terisi. Kedua orang itu pun kemudian ditempatkan di sebuah bilik yang agak luas, yang akan dipergunakan oleh kedua orang itu. Ada dua amben yang agak besar di bilik itu. Di atasnya telah dibentangkan tikar yang putih bersih bergaris-garis biru. Lampu minyak kelapa ditempatkan di ajuk-ajuk agak ke sudut ruang. Di sisi yang lain terdapat tempat duduk kayu memanjang. Sebuah geledek kayu berukir meskipun agak kasar. Agaknya kedua orang itu cukup puas mendapat tempat yang bersih dan terhitung cukup luas. Aku tidak dapat tidur di barak yang panjang tanpa sekat sama sekali itu. Berjajar di amben besar dan panjang, berkata yang seorang. Penginapan di dekat pasar itu yang Kisanak maksudkan bertanya petugas penginapan itu. Ya, di sebuah amben panjang mereka yang menginap tidur berjajar. Bahkan satu sama lain tidak menghiraukan dan tidak saling bertenggang rasa. Yang ingin bergurau dan bahkan tertawa berkepanjangan tanpa menghiraukan orang yang berbaring di sampingnya sudah memejamkan matanya. Yang lain naik turun di amben yang besar itu tanpa mau mengerti bahwa amben itu akan terguncang. Penginapan itu memang penginapan sederhana, Kisanak. Hanya asal dapat membaringkan tubuhnya dan barangkali tidur beberapa saat saja. Itulah yang aku tidak bisa. Untunglah aku segera meninggalkan penginapan itu dan pergi ke penginapan ini. Memang berbeda Kisanak, jawab petugas itu sambil tertawa tertahan. Ya, berbeda suasananya, berbeda pelayanannya, tetapi juga berbeda bayanya, berkata seorang di antara kedua orang yang menginap itu sambil tertawa. Petugas di penginapan itu pun tertawa pula. Apakah ada minuman panas? Makan atau makanan bertanya orang yang menginap itu. Ada Kisanak. Minuman panas. Tetapi persediaan makan malam sudah tidak lengkap lagi Kisanak. Apa saja yang ada? Jika di penginapan ini tidak ada makan malam, kami akan kelaparan. Sima sekarang tidak lagi seperti Sima beberapa waktu yang lalu. Aku pernah melintasi kademangan ini pada saat memasuki malam hari. Aku dan dua orang kawanku masih menemukan kedai yang terbuka pintunya. Tetapi sekarang, nampaknya Sima menjadi beku di malam hari. Padahal bukankah saat ini belum terlalu malam? Inilah Sima sekarang Kisanak, jawab petugas di penginapan itu. Nah, sediakan makan buat kami berdua. Kami akan mandi lebih dahulu. Kedua orang itu pun kemudian mandi bergantian. Baru kemudian, petugas di penginapan itu telah menghidangkan minuman hangat serta makan malam. Meskipun lauknya sudah tidak lengkap lagi. Hanya tinggal ada sayur asam, dendeng ragi, serta telur yang baru saja didadar, sehingga masih panas. Meskipun nasi sudah dingin, tetapi sayur asam yang dipanasi itu membuat makan malam yang sudah tidak lengkap itu tidak terlalu dingin. Demikialah kedua orang itu pun makan dengan lahapnya meskipun hanya seadanya saja. Ketika petugas yang seorang lewat di depan serambi bilik gelagah putih dan raraulan maka gelagah putih pun bertanya, siapakah mereka? Petugas itu menggeleng sambil menjawab, aku belum bertanya kepada mereka. Aku baru menyediakan tempat untuk bermalam serta menyediakan makan malam. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak bertanya lebih jauh. Namun gelagah putih dan raraulan dengan sengaja telah turun ke halaman dan duduk-duduk di tangga pendapa. Meskipun malam sudah semakin dalam, tetapi mereka berharap bahwa kedua orang yang baru datang itu tidak egerat tidur. Jika setelah makan mereka keluar dari biliknya untuk menghirup udara segar di luar, gelagah putih dan raraulan ingin berbincang dengan mereka. Sebenarnya lah setelah makan malam kedua orang berkuda itu tidak segera masuk ke dalam biliknya dan berbaring di pembaringan. Namun keduanya pun kemudian telah keluar ke pendapa untuk menghirup udara yang segar. Ketika gelagah putih dan raraulan melihat keduanya keluar dari pintu peringgitan, maka gelagah putih pun mengangguk hormat sambil berdesis, selamat malam kisana. Kedua orang itu berpaling kepada gelagah putih dan raraulan yang mengangguk hormat kepada mereka. Karena itu, maka keduanya pun telah mengangguk hormat pula sambil menjawab hampir berbareng, selamat malam. Gelagah putih dan raraulan pun segera naik ke peringgitan pula. Kemudian berempat mereka duduk di peringgitan. Terasa udara malam yang sejuk berhembus mengusap tubuh mereka. Seorang di antara orang berkuda itu ineng kipas-kipaskan bajunya. Sementara itu, kawannya pun bertanya, kau masih saja kepanasan. Bukan kepanasan, tetapi kepedasan sehingga keringatku masih saja mengalir. Kawannya tertawa pendek. Katanya, kau tidak berhati-hati. Kau kunyah saja cabai rawit yang sudah berwarna hampir merah, sementara sayurnya masih panas. Sementara itu, gelagah putih pun kemudian bertanya, Kisanak berdua datang dari mana? Kami baru saja dari demak. Kisanak, dari demak. Perjalanan yang jauh. Ya, kami harus bermalam dua malam di perjalanan sebelum kami sampai di tujuan. Kalian akan pergi ke mana? Kami akan pergi ke Jipang. Kami ingin mengunjungi paman kami yang tinggal di Jipang. Jadi esok Kisanak berdua akan melanjutkan perjalanan ke Jipang? Ya. Besok kami akan melanjutkan perjalanan, jawab seorang di antara mereka. Sementara itu yang seorang lagi bertanya, Kisanak berdua datang dari mana? Kami datang dari Jipang. Tetapi kami berasal dari Jatianom. Jatianom. Aku pernah mendengar nama Jatianom. Jatianom terletak di kaki gunung Merapi Kisanak. Satu. Kedemangan kecil yang berada di bawah bayangan bukit. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka bertanya, Kalian akan pergi ke mana? Kami akan pergi ke Purwadadi Kisanak. Purwadadi? Ya. Kami ingin mengunjungi salah seorang keluarga kami yang tinggal di Purwadadi. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka berkata, Purwadadi dan sekitarnya sekarang baru sibuk Kisanak. Jika kau pergi ke sana, maka kau akan melihat kesibukan itu. Kesibukan apa? Para prajurit dari Demak telah berdatangan ke daerah Purwadadi, grobogan bahkan sampai ke Wirasari. Untuk apa? Mereka menghimpun anak-anak muda untuk dilatih dalam olah keprajuritan. Setiap orang, bukan hanya anak-anak muda, bahkan laki-laki yang sudah berkeluarga, tetapi masih nampak kokoh, setiap pekan tiga kali melakukan latihan keprajuritan di lingkungan mereka masing-masing. Mereka dilatih sebagaimana seorang prajurit, meskipun mereka tidak dimasukkan ke dalam barak. Namun sepekan tiga kali, lewat tengah hari mereka harus datang untuk mengikuti latihan olahkanuragan dan bahkan latihan perang gelar. Untuk apa? Menurut pendengaranku tidak untuk apa-apa. Sekedar berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Entahlah. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar sekilas saja keterangan Paman yang tinggal di Purwadadi. Tetapi ternyata Paman sendiri juga tidak jelas, apa yang sebenarnya akan terjadi. Gelagah Putih dan Raraulan saling berpandangan sejenak. Namun Gelagah Putih pun kemudian bertanya, Kisanak singgah di Purwadadi? Bukankah Kisanak tinggal di Demak? Paman adalah pedagang keliling, sehingga mondar-mandir kemana-mana. Gelagah Putih dan Raraulan pun mengangguk-angguk pula. Untuk beberapa lama mereka masih berbincang. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Sudahlah Kisanak. Kami minta diri. Kami harus segera tidur karena esok pagi-pagi kami akan berangkat ke Pajang. Ada seorang paman di Pajang. Silahkan Kisanak kami pun akan beristirahat pula. Kedua orang yang datang berkuda itu pun segera bangkit berdiri sambil berkata hampir berbareng, Selamat malam. Ketika keduanya masuk ke ruang dalam, Maka petugas penginapan itu pun telah keluar pula dari pintu peringgitan. Kalian tidak mengantuk? Ya. Kami berdua pun akan beristirahat. Kau. Petugas itu tertawa pendek. Katanya, Jika aku boleh tidur, Maka aku lebih senang tidur daripada mondar-mandir di penginapan ini. Gelagah Putih dan Raraulan pun tertawa pula. Keduanya pun segera pergi ke bilik mereka. Sesudah menyelarak semua pintu, Maka Raraulan pun segera berbaring, Sementara Gelagah Putih masih duduk di sebuah tempat duduk yang panjang. Kau percaya kepada cerita kedua orang itu, Kakang bertanya Raraulan. Aku percaya. Rara. Agaknya keduanya berkata dengan jujur tanpa niat apapun. Tentang kesibukan di Purwadadi dan sekitarnya? Ya. Jika kedua orang itu membawa tugas tertentu dalam perjalanan mereka ke pajang, Mereka tidak akan bercerita begitu lugu dan terbuka tentang keberadaan para prajurit di Purwadadi Untuk mengumpulkan dan melatih anak-anak muda. Raraulam pun mengangguk-angguk. Dengan nada datariya pun kemudian berkata, Nampaknya yang akan terjadi di Sima adalah Sebagaimana yang telah terjadi di Purwadadi dan sekitarnya. Sebaiknya kita melihat sendiri apa yang terjadi di tempat-tempat yang disebut oleh kedua orang itu. Esok pagi kita berangkat. Sebaiknya kita melihat lebih dahulu, Apa yang akan terjadi di Sima dalam satu dua hari ini, Rara. Raraulam pun mengangguk-angguk, Sementara gelagah putih pun berkata, Sebaiknya kau tidur dahulu. Nanti jika aku mengantuk, Aku akan membangunkanmu. Baik, Kakang. Aku juga sudah mengantuk. Raraulam yang merasa tenang ditunggui suaminya itu pun segera tertidur, Sementara gelagah putih masih duduk di amben panjang. Namun agaknya malam itu tidak terjadi sesuatu di kademangan Sima. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada gerakan yang asing yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pejabat yang datang dari demak serta orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Di dini hari, tanpa dibangunkan, Raraulam telah terbangun sendiri. Sambil bangkit dari pembaringan Raraulam itu pun bertanya, Bukankah masih belum pagi? Belum Rara, Jawab gelagah putih sambil mengusap matanya. Kakang tentu sudah mengantuk. Kenapa Kakang tidak membangunkan aku? Aku baru saja berniat membangunkanmu. Tetapi Kak sudah bangun sendiri. Malam itu gelagah putih masih sempat tidur meskipun hanya sebentar. Tetapi gelagah putih sudah merasa cukup beristirahat, sehingga terasa tubulinya menjadi segar. Ketika Fajar mengingsing, maka keduanya pun bergantian pergi ke pakiwan untuk mandi dan berbenah diri. Ketika keduanya kemudian keluar dari dalam bilik mereka dan turun di halaman yang masih remang-remang, Mereka melihat kedua orang berkuda itu pun sudah siap untuk berangkat. Pagi-pagi sekali kalian sudah berangkat, Desis gelagah putih yang melangkah mendekati keduanya diikuti oleh Raraulam. Kami ingin segera sampai di Pajang. Berkuda kalian akan cepat sampai? Mungkin tengah hari. Ya, kami masih mempunyai waktu untuk melihat-lihat Pajang setelah agak lama kami tidak melihatnya. Tidak banyak perubahan terjadi di Pajang. Segala sesuatunya masih saja seperti semula. Yang barangkali agak berbeda adalah, bahwa Pajang sekarang kelihatan lebih bersih. Kedua orang itu tersenyum. Namun kemudian seorang di antara mereka pun bertanya, Kapan Kisanak pergi ke Pajang lagi? Gelagah putih dan Raraulam saling berpandangan sejenak. Namun kemudian gelagah putih pun berkata, Kapan-kapan Kisanak? Tetapi kami memang ingin kembali ke Pajang. Sejenak kemudian, Maka kedua orang itu pun telah menuntun kudanya ke regol halaman penginapan. Petugas penginapan itu melepas mereka sampai ke regol. Sambil mengangguk hormat petugas di penginapan itu pun berkata, Selamat jalan. Pada saat Kisanak kembali ke Demak dan Pajang, Kami harap Kisanak dapat menginap lagi di sini. Keduanya tertawa. Seorang di antara mereka berkata, Mudah-mudahan. Tetapi jika kami berangkat dari Pajang, Maka kami akan sampai di sini masih terlalu siang untuk mencari penginapan. Mungkin kami masih akan dapat mencapai tempat berikutnya yang memiliki penginapan seperti di sima ini. Tetapi petugas penginapan itu pun menjawab, Sebaiknya Kisanak berangkat dari Pajang setelah tengah hari. Keduanya tertawa semakin keras. Bahkan gelagah putih dan raraulam pun tertawa pula. Demikianlah, maka keduanya pun segera meninggalkan penginapan itu. Mereka segera melarikan kuda mereka menuju ke Pajang. Keduanya ternyata orang-orang baik, Berkata petugas penginapan itu. Ya, keduanya pun ramah dan mudah bergaul. Kami baru semalam mengenal mereka, Tetapi mereka pun bersikap akrab seperti kami sudah berkenalan lama. Petugas di penginapan itu pun kemudian telah naik ke pendapa sambil berkata, Aku akan membersihkan bilik yang mereka tinggalkan. Silahkan, sahut gelagah putih. Demikian petugas di penginapan itu masuk ke ruang dalam, Maka gelagah putih dan raraulam pun kembali ke biliknya. Mereka menunggu matahari naik. Baru kemudian mereka keluar dari regol halaman penginapan untuk melihat-lihat suasana. Sima memang nampak lebih sepi. Meskipun demikian, Masih ada satu dua kedai di depan pasar yang membuka pintunya. Agaknya karena hari masih pagi, Atau karena suasana yang berubah, Maka rasa-rasanya pasar itu pun masih saja sepi. Apalagi kedai yang berada di depan pasar itu. Di salah satu kedai di antaranya, Baru gelagah putih dan raraulam sajalah yang berada di dalam kedai itu. Karena itu maka gelagah putih dan raraulam sempat berbincang-bincang dengan pemilik kedai yang belum menjadi sibuk itu. Suasana telah berubah, Kisanak, Berkata pemilik kedai itu. Karena demang di Sima ini diganti. Aku tidak tahu sebabnya. Mungkin karena demangnya berganti, Atau karena perintah dari atasan. Meskipun, Demangnya masih tetap. Demang yang dahulu, Namun perintah itu harus dijalankannya tanpa dapat mengelak lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!